Pesan Ibu satu, bapernya dihilangi, ini kalian kemarin sudah digembleng di industri, sampai di sini, di sekolah. Kalau cuma masalah di senggul teman apa, kemudian kalian baper, itu ngeteknya waktu, mengganggu tujuan kalian. Saya ke sini mau sekolah, mau cari cita-cita saya, mau menempuh ke depan, saya harus sukses. Hal-hal yang menjadikan kalian terhalangi yang tidak penting, kalian enggak usah pikirkan. Enggak usah kalian pikirkan, sidik-sidik dirasakan nanti enggak akan kena, enggak akan dapat apa yang kalian cita-citakan. Kemudian untuk tugas-tugas dari guru, jangan menunggu di tegur, jangan. Karena apa? Kalau tugas sudah numpuk banyak itu pasti jadi masalah. Pasti jadi masalah, nanti kalian sendiri kalau di WA gurunya kalian enggak respon. Karena kalian takut untuk menjawabnya, pasti enggak ditagih, itu enggak boleh. Nanti apapun itu kalian jalani dan lakukan demi masa depan kalian. Di kelas tiga enggak lama kalian, enggak lama. Enggak lama, karena tugasnya sudah menumpuk ya, nanti habis ini apa, habis ini apa, dan seterusnya. Dan kalian juga tidak seperti kelas satu, kelas dua yang full di 12 bulan, kalian tidak ada. Tidak ada, karena harus ujian di bulan apa, itu cepat sekali nanti waktunya. Jadi mohon nanti yang ibulis di grup untuk identifikasi minat bakat kalian setelah lulus, kalian wajib mengisi. Nanti kelasnya akan dipetakan juga. Yang belajar disendirikan, ada pelajaran tambahan untuk yang memilih belajar, terutama NA. Untuk yang milih bekerja nanti mungkin difokuskan untuk yang produktif. Begitu. Jadi semua harus punya cita-cita, semua. Tidak ada satupun yang galau untuk saya mau apa itu ikuti hati nuranimu sendiri. Tidak usah temannya, temannya melu kuliah, aku melu kuliah, tidak usah. Apa yang kalian inginkan itu yang sesuai dengan cita-cita kalian. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Semoga anak-anak kelas 12 buka ini lulus semua dan mendapatkan kerja semua untuk yang memilih bekerja. Amin. Dan yang melanjutkan juga keterima di perguruan tinggi bagus. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruby atas sambutannya. Berikutnya sambutan dari Ibu Yulia Rahmawati selaku Kepala Program Kejuruan Tata Buga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SEMK Negeri 4 Surakarta, Ibu Sri Eko Wati. Yang terhormat teman-teman guru Tata Buga yang saya hormati, serta anak-anakku yang Ibu sayangi. Pujuh syukir kita penjatkan kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunianya kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehal walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, Alhamdulillah juga kalian sudah menyelesaikan tahap untuk PKL, praktek kerja lapangan selama enam bulan. Tentu banyak sekali pengalaman yang kalian dapatkan, baik ilmu, hubungan dengan teman, hubungan dengan sesama training, atau dengan senior kalian. Ternyata di dunia kerja beda dengan di sekolah. Tolong nanti kalian memberikan beberapa kesan atau masukan, nanti dikumpulkan. Jadi kita nanti bisa lihat seberapa senangnya atau semenderitanya kalian di tempat PKL. Maksudnya itu ternyata sebagai bantu loncatan kalian untuk lebih dewasa lagi. Kemarin itu memang masa-masa menjelang COVID berakhir, jadi pekerjaan kalian luar biasa. Sampai ada yang shift malam, ada enggak? Enggak ada ya, enggak ada. Terus berarti permasalahannya itu mungkin hanya karena kecapean ya, atau apa? Overtime ya, overtime terus apa lagi? Ada enggak jodohan sama seniornya sana? Ada? Sama temennya? Enggak ada, poyo. Nah itu ya, tolong pengalamanmu itu kalian gunakan nantinya untuk ke depannya. Bukan terus merasa, ternyata nah hotel ini wangil ya, wabut, terus aku rasa nangkono ya, enggak seperti itu. Kalau kalian lagi ngelokro atau lagi lemes gitu, coba kalian buka cita-citamu di tingkat 10 dulu. Semua tingkat 10 awal-awal itu kalau ditanyakan mau jadi apa? Jadi safe. Ya, itu tau semua KP ngono tau ngomongnya. Nah setelah PKL, nah berubah enggak itu? Berubah drastis. Nah kalau bisa kalian semangat ya, kayak senior-senior kita dulu ya, jadi sekolahnya ya Boga, kerjanya juga di Boga. Orang melenceng ke jurusan yang lain, ya itu ya. Kemudian anak-anak nanti setelah kalian PKL itu yang jelas harus ada sertifikat. Jadi sertifikatnya itu untuk apa? Untuk nantinya kalian uji kompetensi LSP. Ya, untuk semester ini nanti ada beberapa proyek ya, mungkin teman-teman Bila udah menjelaskan. Jadi yang proyek pertama nanti di hari Selasa itu kalian akan gelar karya. Gelar karya di sini, dua hari Selasa sama Rabu. Tolong tampilkan yang benar-benar, nanti tamunya adik tingkat kalian. Adik tingkat kalian tingkat 10 dan 11, jadi dia nanti punya gambaran, oh hotel kikono, oh di restoran itu seperti itu. Dan nanti kalau kalian diinterview atau ditanya-tanya sama adik tingkatnya ya, ya apa sih enak-enak aja, ngomong orang enak nangkono dek, ewe serasa nangkono ya, enggak seperti itu ya. Jadi sing api-api yang diberikan. Enak nangkono, banyak ilmunya terutama adalah ilmu yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Nah, itu ya yang diomong ke ya. Terus kalau Selasa itu kalian sudah gelar karya, berarti Senin sudah prepare ya untuk gelombang satu. Tolong pengajuannya paling terakhir besok, besok sudah jadi. Jadi untuk bantuannya itu kalau ayam itu setengah kilo ya. Jadi yang pokok saja, yang ngerenik-ngernik enggak. Kecuali untuk bahan yang kalian tidak bisa beli sedikit. Contohnya apa, cooking cream itu ya, itu kan belinya harus banyak. Terus apa lagi, susu ya, fresh milk itu juga bisa ya. Jadi, oh joseng cuwilik-cilik kok lebok nih. Terus menunya kioseng keren ya, bukan menu sandwich boleh lah, mungkin brusetta ya, enggak sandwich-sandwich biasa ya. Jadi yang di sekolah belum pernah dan teman-teman kalian juga bisa berlajar dari kalian juga. Itu ya, kemudian proyek kalian nanti diantaranya kalian mengelola, nah ini berani enggak ini ditantang ini ya. Jadi mengelola kantin, kantin kita kan kosong. Nanti di bulan Agustus, kalau enggak salah ya Agustus, minggu ke-2 itu kita akan diklat, guru-guru boga. Diklatnya di sini, di TEFA yang baru. Nah, kalian nanti menangani proyeknya di TEFA sama di kantin. Itu per kelas, kalau pelajaran lainnya tetap jalan ya, ada pelajaran PKK ya jalan, PMK, PPM, PCKI, PES Rebekre tetap jalan. Nah, proyeknya itu per kelas satu bulan. Satu bulan, kalian nanti bisa membayangkan satu bulan mengelola kantin sama TEFA ya. Nanti silahkan kalian nanti berembuk sama temannya. Bulan Agustus, boga 1, September, boga 2, Oktober, boga 3, November, boga 4. Dari ilmu yang sudah kalian dapatkan di industri ataupun di sekolah, tolong kalian implementasikan di sekolah. Namanya proyek, berarti nanti mulai dari pembelian bahan, terus proses, kemudian masak, sampai penyajian kalian semuanya. Jadi kalau bisa itu dibagi dua. Yang separuh bagian pemasaran plus mengantar pesanan. Yang kedua adalah bagian kitchen. Bagian kitchen sama waiter itu harus mix. Mixnya adalah apa? Kalau ditanya itu ngerti. Menunik, ini apa ya mbak? Jelas. Terus kalau misalkan ada pesanan, ada pesanan makanan prasmanan, bisa ya untuk mengandalkan ya. Bisa ya, harus bisa. Nanti pembimbing kalian guru-guru yang mengajar produktif di kelas itu. Misalkan buka 1, bu Fero, bu Ervin, bu Indri, Pak Heidir mungkin ya itu. Jadi itu empat pengampu itu yang bisa kalian untuk bertanya. Siap enggak ini? Siap, mantap. Ini baru ini loh ya. Itu di bulan-bulan ini. Kemudian di semester depan nanti kalian persiapan untuk uji kompetensi LSP. Kita masih tetap lima kluster ya, bu. Lima kluster. Kluster pertama adalah pelayanan makan minum. Nah nanti kalian belajar jadi room service order taker. Mengantar pesanan. Dan lain sebagainya. Menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya nanti diajari. Maksudnya ada tag-nya. Kalian bisa belajar. Tapi orang terus nonton tag yang ini loh ya. Terus yang kedua adalah PMK. Pengelolaan Makanan Kontinental. Ini belah surung ya. PMK itu nanti kalian membuat sandwich, kemudian soup, main course. Terus PMI. PMI ini membuat kare, nasi goreng, plus mie. Sama pelengkapnya. Pelengkapnya ada kerupok, ada berambang goreng. Nah berambang gorengnya juga dibuat sendiri. Kerupoknya digoreng Dewi. Enggak usah takut ya. Ada yang dulu itu bawa dari rumah. Karena bahannya dari sekolah. Berarti kan sama. Lagi kerupok, eh oh betul. Ternyata dibawa dari rumah. Enggak usah takut ya. Terus pesri. Membuat roti ya. Rotinya nanti bukan di mixer sama-sama. Tapi kalian sendiri-sendiri manual, mandiri. Seperti kemarin pernah tau? Nah aku ini dipraktek. Enggak usah takut. Kemarin itu enggak ada yang gagal. Terus cake. Cake nanti kalian membuat dari cake dasar, isian sama topping. Dan ada waktunya. Jelas ya itu untuk semester genap. Jadi nanti programnya untuk kalian itu adalah proyek. Kemudian yang kedua semester genap adalah LSP. Ujian LSP. Jelas ya anak-anak ya. Semangat ya. Tetap belajar. Dan tidak kenal lelah ya. Enggak usah takut untuk tidak bisa. Semuanya bisa ya. Ini kalau dilihat itu sudah wajah-wajahnya berbeda ya. Sudah semringa, sudah wis. Cah gede. Cah gede berarti sudah siap untuk bekerja, mandiri, dan mungkin nanti menikah ya. Tapi itu nanti saja. Kalau sekarang nanti takutnya kamu kalau sudah usianya sudah tua itu jadi ABG. ABG tua. Enggak menikmati masa muda nih. Jadi wis tua tapi dandanya kayak cah cili. Kayak anak-anak ya. Kalau kalian masih anak-anak, dandanya ya. Joko ya tante-tante ya. Kalau tas ya, tas sekolah ya tas ransel. Or atas kayak ibu-ibu ngunong kue ya. Terus, bengesan boleh lah. Dandan boleh, tapi enggak terlalu ya. Yang tipis-tipis saja. Enggak apa-apa, wis gede. Itu saja. Terima kasih sambutannya hari ini. Semoga kalian lebih semangat lagi. Lebih banyak lagi ilmu yang sudah kalian terapkan. Sekarang diduduh nih ya. Dilihatin. Saya selama enam bulan nih iso iki. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu Yulia atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu yang kita nanti-nanti pemaparan hasil praktek kerja lapangan. Kalau boleh tahu, aku mau tanya-tanya boleh enggak? Dari mana ya? Kan tadi sebelah sini, kananku. Sekarang kiri. Kamu PKL di mana? Masari. Kusum Masari. Kusum Masari itu tempatnya di? Nonongan. Karena deket jalan sama Triadi apa deket mana gitu? Jalan selama Triadi. Yang di pinggir jalan tuh kan? Oh iya. Pinter aku kisah janya. Terus bestiku terbaik, tercinta, tersayang. Nah, Sarah PKL di mana? Sarah. Sarah PKL di mana? Yud. Terima kasih. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ada kelewatan ya. Anak-anak ini kita bersyukur ya kita dijadikan tempat untuk mengolah masakan, yaitu sambal. Jadi ini ada acara Kulineri Festival Indonesia atau Indonesia Festival Kulineri. Itu se-Solo ya. Nah itu mereka mengusung sambal. Nah nanti kalian diminta 50 orang untuk membantu kelancaran acara tersebut. Ya, 50 orang. Jadi per kelas kurang lebih berapa orang itu? 12, ada yang 13. Terus pakaiannya baju chef, baju chefnya yang sama. Nah, jadi nanti di dapur tiga itu tanggal, mulainya tanggal empat, tanggal tiga sore itu, siang itu prepare. Jadi bahan-bahannya itu sudah pada diusungin ke sini. Nah, nanti berarti pakai maskernya singkandel ya. Kenapa? Karena karena lombok ini langsung waheng-waheng nantinya. Itu tempatnya di dapur tiga selama empat hari. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu mungkin enggak ya karena, karena apa, udah penutupan. Tapi ya enggak tahu ya. Terus yang datang ke sini chef-chef se-Solo. Ada Pak Hendro, ada chef Sarjono, Pak Sarjono itu alumni sini. Ada yang sudah kenal. Ya, yang di WS pasti sudah kenal ya. Terus ada chef imam dari Front One. Ada yang Front One. Kenal lah kalau chef imam. Terus chef Andreas. Enggak tahu, chef Andreas itu di Pantewaluyo. Terus nanti ada beberapa chef lagi. Terus kegiatannya di Fastenburg. Terus nanti pembukaannya ada musik-musik yang khusus ya Pak Bagus yang menghandle. Itu dari alat-alat masak. Jadi waktunya padahal cepat ya. Nanti kalian yang lain nanti ada Oteng kelas ya berarti ya. Dibagi Bogah 1 mungkin hari Kemis. Bogah 1-2 hari Kemis. Bogah 3-4 hari Jumat. Jadi kalian harus bangga. Ini SMK Papat ini sudah terkenal di tempat lain. Jadi tolong kalian bersikap seperti layaknya. Bisa dibanggakan. Jadi nanti yang ke Tiban Sampur gak usah. Nanti dapat sertifikat juga. Ada sertifikatnya. Terus katanya tamunya diantaranya ada Chef Renata. Siapa yang punya impian pengen ketemu idolanya? Nah itu saat itu ya. Chef Renata sebenarnya mau Juna ya Pak ya. Cuma Juna ke luar negeri. Kalau Juna kamu langsung lepek-lepek ya. Ini Chef Renata karena chef-chef lainnya itu cowok-cowok. Jadi biar menambah semangat chef-chef lainnya. Nanti banyak acara. Ada fruit carving juga. Fashion show. Fashion show-nya dari kita juga. Pakaian dari busana dan dari kecantikan. Nah jadi diusung banyak sekali. Dan kalian jelas nanti terkenal. Terus sambelnya itu diantaranya nanti mau ditaruh di cup-cup. Cup-cupnya itu nanti ada stiker diantaranya mungkin ada logo SMK 4 juga. Nah keren tuh SMK 4-4 jadi harus berbangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung saja. Pak acara selanjutnya yaitu pemaparan hasil kraktek kerja lapangan ya. Yang dimulai dari Hotel Adiwangsa. tempat dan waktu kami persilahkan. Tempat tangan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir. Dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan kami dari OJT Adiwangsa. Dengan saya, Linda Nuri Dayati dari 12 Bogatiga. Kemudian rekan-rekan saya. Saya Muthiara Uliya dari 12 Bogatiga. Saya Ayuriska dari Bogatiga. Saya Ananda Putri Maharani dari kelas 12 Bogatiga. Saya Isra Raselia dari 12 Bogatiga. Saya Nuri Oktavia dari 12 Bogatiga. Saya Muthiara Fahriya dari 12 Bogatiga. Saya Muthiara Fahriya dari kelas 12 Bogatiga. Saya Merina Andrius Listia dari kelas 12 Bogatiga. Di sini kami menyampaikan laporan kami selama on the job training di Adiwangsa Hotel. Untuk manajemen Adiwangsa Hotel, untuk ownernya Bapak Ivan Andrian Sumampo. Kemudian untuk general managernya ada Bapak Darmanto. Kemudian untuk HRD Adiwangsa, Ibu Wimpi Tia Maharani. Kemudian untuk eksekutif chef-nya Bapak Tino Sumojati. Dan selanjutnya adalah senior-senior kita yang membimbing kita selama kita on the job training di Adiwangsa Hotel. Tepatnya di kitchen-nya. Untuk sejarah Hotel Adiwangsa, merupakan hotel bintang 4 di Solo yang berada di bawah manajemen yang sama dengan Amarela Hotel. Adiwangsa Hotel secara resmi beroperasi pada 15 Januari 2015. Adiwangsa Hotel dan convention hall Solo mengusung nuansa modern elegan dengan arsitektur klasik Eropa. Adanya imbuhan convention pada nama hotel dengan suatu ruangan pertemuan yang besar yang dapat menampung banyak orang dalam kegiatan dengan kapasitas yang besar. Meskipun tergolong hotel yang baru, Adiwangsa Hotel terus berkembang untuk menciptakan citra yang baik. Dan ini merupakan fasilitas hotel yang ada di Hotel Adiwangsa. Ada resepsionis di mana tempat untuk para tamu check-in, check-out, kemudian mencari informasi tentang Adiwangsa Hotel. Kemudian ada ballroom di mana biasa digunakan untuk wedding maupun pertemuan-pertemuan dengan skala yang besar. Kemudian ada Apsara Pool, kemudian ada Mango Garden yang biasa digunakan untuk acara outbound maupun kegiatan-kegiatan outdoor. Kemudian ada Atwiti Aresto, kemudian Agrapana Gym. Lalu ada tempat peminjaman sepeda, ada mobil antarjemput, ada jacuzzi, kemudian ada pool bar, ada spa dan treatment, kemudian ada sauna. Kemudian ada fasilitas kereta, kemudian ada permainan anak, steam room, dan yoga room. Dan di Adiwangsa Hotel ada 58 kamar yang terdiri dari superior room, twin superior room, deluxe room, suite junior king room, dan suite executive king room. Kemudian ada ruang meeting yang berjumlah delapan. Ada Asa meeting room, Aruna meeting room, Arkana meeting room, kemudian ada Anargia meeting room, Abinaya meeting room, dan Ahwaya meeting room. Kemudian ada lagi Atma Millie Ballroom dan Ahwaya meeting room. Dan ini merupakan promosi-promosi yang ada di Adiwangsa Hotel, ada promosi renang, ada promosi personal trainer. Kemudian ada lagi promosi-promosi menu-menu makanan yang ada di Adiwangsa Hotel, kemudian ada promosi laundry, dan promosi-promosi dengan peralatan. Kemudian ada juga promosi-promosi waktu Ramadan, ada halal-bihalal, kemudian ada iftar, kemudian ada promosi juga untuk wedding maupun honeymoon. Dan ini merupakan kendala-kendala kita waktu kita training di Adiwangsa Hotel, yaitu miskomunikasi dengan senior, staff, bahkan tamu. Kemudian tidak dapat menjelaskan menu yang akan disajikan kepada tamu, belum banyak mengetahui beberapa menu makanan dan minuman. Kemudian ada belum menguasai cara pengolahan makan di hotel, memecahkan beberapa equipment di restoran maupun di kitchen, kemudian sulit menghafalkan mengenali tamu pada saat restoran may. Masih ada kurang rasa percaya diri, kemudian kadang keteteran menghandle alakat yang banyak. Alakat itu merupakan menu satuan harga. Kemudian ada saat bekerja, speed kita kurang cepat, kemudian jika menemui temu asing, kita sedikit kesulitan saat komunikasi. Lalu belum menguasai cara pengolahan minuman di hotel, sering terjadi kecelakaan kerja seperti terkena pisau maupun terpleset. Lalu troli hanya tiga sehingga menghabat proses clear up dan set up. Kemudian tray sering hilang-hilangan sehingga menghabat proses serving. Dan ini merupakan foto kegiatan kita waktu training kelas. Yang sebelah sini kita training kelas dengan eksekutif chef kita, Bapak Tino Kusomojati. Kemudian di bawahnya kita training dengan staff bangket. Selanjutnya sebelah sana kita training mengenai demi-glas bersama senior-senior kita. Ini foto kegiatan kita waktu in charge event, kemudian trial waktu test food, kemudian ada foto kegiatan kita puldangan. Jadi setiap hari Jumat di Adi Masa pasti ada puldangan. Kemudian di sebelah sana ada kegiatan kita membuat roti manis waktu kita di pesri. Salah satu contoh resep yang kita lakukan saat test food terakhir adalah Panakota Inggras. Foto kegiatan test food kelompok A adalah ini. Dan ini merupakan foto kegiatan test food kelompok A. Jadi waktu kita last day kita diberi tugas oleh eksekutif chef kita untuk melakukan test food. Dan ini merupakan foto hasil jadi kelompok A. Untuk appetizer-nya, gado-gado in rolling cabbage, kemudian untuk soup-nya, soup asam padeh with fish rollade, dan kemudian untuk main course-nya, nasi campur balini style, kemudian untuk dessert, sweet rice cake bowl, Panakota Inggras. Dan ini merupakan foto kegiatan test food kelompok B. Dan ini merupakan foto hasil jadi dari kelompok B, yaitu untuk appetizer-nya, baked dumpling, dan untuk soup-nya, authentic Italian cream soup, dan main course chicken wellington, dan dessert-nya pie lemon cut mereng. Dan ini merupakan foto kegiatan kita bersama senior waktu last day, kemudian ada halal-biala. Dan ini foto dengan pembimbing kita, Ibu Bagdiati. Dan terima kasih ini foto dengan eksekutif chef kita. Sekian dari kami, apabila banyak kurangnya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Hodel Adiwangsa. Selanjutnya, eh sebentar, udah aplos belum tadi? Lagi coba. Ya, makasih semuanya. Selanjutnya, dari Hotel Best Western Solo Baru. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Bapak, Ibu. Kami dari industri Hotel Best Western Premier Solo Baru. Yang mana kami beranggotakan tiga. Yang pertama yaitu saya. Saya nomor nis 13251 dari kelas 12, Boga 4. Di Hotel Best Western Premier Solo Baru. Di Hotel Best Western saya mendapat seksian di cool kitchen. Tapi sebelum di cool kitchen, saya satu bulan di hot kitchen dan lima bulan di cool kitchen. Dan di sebelah saya ada teman saya. Perkenalkan nama saya Ibnu Sinaramadhan dari kelas 12, Boga 2. Saya saat di Best Western berada di bagian seksian Hot Kitchen. Perkenalkan nama saya Hastunahwe Pradipa. Nis 13175 kelas 12, Boga 2. Saat di Best Western saya ditempatkan di seksian Pestri Seksian. Sejarah Hotel Best Western GB dimulai pada tahun 1978 saat Interchange Hotel asal Britania Raya yang beranggotakan beberapa hotel dari beberapa kota di Britania Raya memutuskan untuk berbisnis dengan merek Best Western United Kingdom dan resmi menjadi afiliasi Best Western internasional di Amerika Serikat. Tiga tingkatan. Brand Best Western Core adalah Best Western yang mempunyai bintang tiga. Bali, Best Western Resort Kuta, Best Western Kuta Beach, Best Western Kuta Villa, Best Western Kumala Jimbaran Bali Jawa, Best Western Papilo Surabaya, Best Western Mangga Dua, Best Western Senayan Sulawesi, Best Western Koko Palu Kalimantan, Best Western Kinda Banjarmasin, Best Western Pambil Bantan. Brand Best Western Plus adalah Best Western yang mempunyai bintang empat, high technology, Best Western Plus Kemayoran Jakarta, Best Western Plus Makassar Beach, Best Western Premier adalah hotel yang mempunyai bintang lima, Jawa, Best Western Premier Solo Baru, Best Western Premier La Grande Bandung, Best Western Premier The Hive, Bali, Best Western Premier Apung Resort Ubud. Informasi data, alamat hotel Best Western Premier Solo Baru, nama hotel Best Western Premier Solo Baru, alamat jalan Insinyur Soekarno, Dusun 2, Madagendo, Kecamatan Ngorokol, Kabupaten Soekartu, Jawa Tengah, 57552, nomor telepon, 0271-623-123, nomor FAK 0271-788-0921, email reservation, Best Western Premier Solo Baru.com, klasifikasi hotel bintang empat, jumlah kamar 348 room. Fasilitas yang ada di Hotel Best Western, Premier Solo Baru menyediakan fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan tamu dan membuat tamu merasa lebih betah tinggal lebih lama di hotel. Ada pun fasilitas yang disediakan seperti room guest yang memiliki lima macam tipe. Macam-macam room, 1 Premier Room, 9 Sweater Room, 15 Super Dulux Room, 35 Executive Room, 202 Dulux Room, 84 Superior Room. Fasilitas dengan fasilitas di dalamnya yaitu kamar yang luas dan nyaman dengan desain modern, ruangan ber-AC, saluran TV internasional, kamar mandi dilengkapi dengan air panas dan dingin, hair dryer, meja kerja, wake up call, berangkas pelayanan kamar 24 jam, telepon, gratis akses atau biasa disebut dengan wifi, LED televisi, minibar dan pembuat kopi, full restoran, italian blue garnet, aula ruby, restoran, lobby lounge, aula violan. Berikut ada kristal sapi restoran, yang memiliki restoran yaitu, kristal sapi restoran yang mana terletak di lantai 2 dan biasa digunakan untuk breakfast. Di resto ini juga menyelayani ala kart hingga jam 11 malam dan room service 24 jam. Resto ini menyediakan smaking area yang berada di luar atau balkon dan setiap pagi dapat melihat sunrise. Blue Garnet Restoran, selain kristal capir, West Western juga menyediakan restoran khas Itali yaitu Blue Garnet. Berada di lantai 3 dekat dengan Infinity Pool, menyajikan pemandangan yang indah dan menghadap ke area persawaan dan city view. Restoran ini buka pukul 11 siang hingga 11 malam. Lobby lounge terletak di lantai KF yang mana menyediakan tempat untuk tamu menunggu check-in atau check-out. Lobby lounge ini juga menyediakan live musik setiap hari, menyediakan food and beverage, juga menyediakan bilyard, menyediakan welcome drink untuk tamu berseberangan dengan lounge ini, juga menyediakan free solid wine shop yang dapat dibeli dan dinikmati di sana. Daily routine activity, mana kita akan menjelaskan sendiri-sendiri dari section-nya masing-masing. Di sini saya cool kitchen section, jadi saya akan menjelaskan morning shift-nya. yang pertama adalah handle breakfast, yang kedua adalah mengupas buah, yang ketiga adalah prepare lunch, yang keempat adalah prepare dinner, prepare alakat, prepare salad bar, dan membuat dressing. setelah setelah itu setelah jam 2 siang, biasanya kita sudah selesai untuk prepare dan lain sebagainya. Lalu kita cleaning, karena setiap hari di best-besten adalah cleaning. untuk di bagian hot kitchen, biasanya set up stall breakfast sebelum breakfast dimulai pada pukul 6, handle breakfast, clear up, prepare, prepare lunch, dinner, dan breakfast, check alakat, handle alakat, memotong ayam atau biasa disebut dengan butcher, setelah itu setelah jam pukul 3, memulai untuk bersih-bersih. di pastry bakery, set up pancake, dan waffle stall, handle breakfast, clear up, prepare lunch, prepare coffee break, prepare membuat sweet bread, donat, beriner, toast, dan lain-lain, prepare dinner, cleaning pastry section. Setelah morning shift, karena saya lebih banyak evening shift daripada morning shift, karena memang trainingan di sana sedikit, jadi untuk morning shift, biasa di handle bersama seniornya dan satu casual, jadi training hanya saya, maka saya masuknya di evening shift 4 bulan terakhir. Jadi di cool kitchen hanya saya yang incas, jadi alakat dan prepare breakfast yang meng-handle saya. Jadi kegiatannya biasanya overhandle dinner, kemudian membuat tradisional appetizer untuk breakfast, dan cek alakat, lalu biasanya saya mengupas buah, lalu handle alakat, jika ada alakat, dan biasanya membuat kerutong untuk alakat ataupun untuk breakfast. Untuk section hot kitchen pada sore hari, biasanya saya datang untuk mengocok telur buat breakfast, buat omelette, terus membuat condiment dinner, cek alakat, menggoreng kerupuk, kadang ikan dan kentang juga, terus handle alakat, handle dinner, dan membuat bubur dengan sama stok-stok. Saat di pastry bakery, saat evening shift, saya prepare breakfast, handle alakat, membuat cake, set up dinner, glass donut, dan ngisi berliner, membuat bubur manis. Kesimpulan dan saran, PKL dapat membantu siswa dalam mengenal dan mengetahui lebih banyak mengenai dunia industri dan mengenal lebih banyak makanan Western, Chinese, dan Asia dengan peletingan yang lebih berkelas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dan dapat lebih mengenal banyak macam-macam karakteristik orang dalam bekerja. Untuk saran-sarannya, untuk SMK Negeri 4 Surakarta, yaitu menambah fasilitas penunjang untuk siswa dan siswinya. Dua, mengeratkan relasi dengan industri lebih banyak dan membuat jadwal untuk monitoring ke industri. Karena mungkin kami enam bulan di West Western, dari sekolah, mungkin tidak ada monitoring ya Bu. Dan untuk industri, sudah kami diskusikan ketika kami exit interview, yang mana ketika itu ada pembagian jadwal training yang kurang merata. Jadi ketika saya di enam bulan, saya enam bulan di pool kitchen dan empat bulannya terakhir itu di evening shift. Jadi kurang lebih tidak merata. Terus ada penambahan troli, karena setiap breakfast mungkin dari kami banyak yang rebutan troli. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru atau teman-teman. Alhamdulillah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Hotel Best Western. Yang selanjutnya adalah Form One. Silahkan masuk ke depan. Form One. Cepuk tangannya mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari industri Front One Hotel Airport Soro yang beranggotakan saya sendiri, Dira Indah Angelis dari kelas 12 Boga 2, Erika Nova Yuliani, 12 Boga 2, Faris Raihan Kurnia Andiras, 12 Boga 2, dan Ria Celang Wahyu Sadewi, 12 Boga 4. Front One Hotel Airport Soro merupakan hotel bintang tiga yang terletak di Kabupaten Boyolali. Dari segi histori, Hotel Front One Airport berdiri sejak tahun 2017. Secara lokasi sendiri berada di sekitaran Lanut Adi Sumarmo. Hal ini mempunyai keunggulan tersendiri secara penumpang pesawat, umroh, maupun tamu-tamu yang memiliki kepentingan di Lanut Adi Sumarmo. Dari letaknya yang sangat strategis, Front One Hotel Airport Soro biasa menjadi opsi para tamu nantinya. Front One Hotel Airport Soro merupakan hotel di bawah manajemen Azana Hotel yang tersebar di seluruh dunia. Seluruh Indonesia. misi hotel menjadi salah satu hotel pilihan penginap dengan pelayanan yang nyaman, staff yang ramah, dan memprioritaskan kepuasan tamu. Misi hotel yaitu pengembangan SDM dan kemampuan kompetisi perusahaan senantiasa bertekad memberikan pelayanan yang bermutu tinggi guna memenuhi harapan tarat tamu. fasilitas dan pelayanan Front One Hotel Airport Soro yaitu comfy bed, AC, Wi-Fi, 32 inci LCD TV, writing disk, telepon, shower with hot and cold water, bedroom, amy, nites, coffee, tea maker, has a balcony with airport view. Memiliki 65 kamar dengan berbagai tipe yaitu superior, deluxe, executive, junior suite, dan suite. Fasilitas dan pelayanan Front One Hotel Airport Solo yaitu free airport shuttle, lobby, complimentary Wi-Fi inn, hotel guest room, dan public area. Smoking area, air conditioning, Sion, Riverside Resto, Spotbox Cafe, 24 horse room service, Nusantara Meeting Room, Adi Sumarma Meeting Room. Fasilitas dan pelayanan hotel, Adi Sumarma Meeting Room, terletak di lower ground, deket terletak di lantai bawah, dengan sound system standar, LCD projector, layar, dan perlengkapan meeting lainnya. Dapat menampung hingga 150 orang dengan theater style, dan 80 set classroom style. filmitas dan pelayanan, Nusantara Meeting Room, terletak pada lantai lima, dilengkapi dengan sound system, LCD projector, layar, dan perlengkapan meeting, toilet, gudang, musola, dan gudang refill makanan ketika event. Ruang ini dapat menampung hingga 300 orang. Berikut adalah foto dari Nusantara Meeting Room. gambar di sini adalah ketika kami bertiga melakukan test food pertama. Ini ketika melakukan general cleaning. Ini juga sama. Kendara kami pada saat PKL adalah kurangnya praktik di masa pandemi sehingga mengalami kesulitan ketika mengerjakan suatu proyek dalam dunia industri. Tidak terbiasa dalam bekerja di dunia industri, kesulitan dalam pengolahan makanan, kurang tanggap dan cekatan dalam menghadapi sesuatu, kurangnya kerjasama sesama rekan dalam SIF, kurangnya mengatur waktu dalam mengolah makanan, dan juga kurangnya komunikasi dengan partner kerja. Berikut adalah dokumentasi-dokumentasi pada saat event dan pada saat melakukan PKL. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau itu? Yaudah, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk hotel Pondwan Solo. Selanjutnya dari Ayom, Village Java, silakan. Tempat dan waktu dipersilahkan. Tempat tangan dulu, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari industri Ayom Jawa Village yang terdiri dari Dina Aprilia dari 12 Boga 2, Farah Dwi Larasati dari 12 Boga 2, Najwa Kayana Putri dari 12 Boga 3, dan Vina Yunita Ulandari dari 12 Boga 4. Sejarah Ayom Jawa Village. Ayom Jawa Village adalah sebuah hotel di Solo yang mengusung tempat desa Karawitan, Jawa. Musik tertua dalam kalangan masyarakat Jawa yang mengusung nilai sosial, moral, dan spiritual. Ayom Jawa Village adalah tempat bersinggah yang cocok untuk pelancong dari luar kota atau luar negeri yang ingin merasakan sensasi bermalam di desa Karawitan, Jawa. Ayom Jawa Village berasal dari kata ngayomi yang dalam falsawah Jawa berarti memberi pelindungan. Kata Saloka berasal dari bahasa Jawa atau pribahasa, ngayomi memberi pelindungan, ngayomi memberikan kepuasan, dan ngayahi memenuhi tugas untuk melayani. Profil Ayom Jawa Village. Ayom Jawa Village adalah sebuah hotel yang berdiri di bawah naungan Ayom Group bersama dengan Greenhouse dan Rumah Atsiri. Hotel ini berkonset Jawa yang terdiri dari 20 kamar villa dan di setiap villanya terdapat private pool tersendiri. Ayom Jawa Village memiliki beberapa vendor yang bekerjasama demi kelancaran dalam menjalankan hotel, diantaranya adalah Ponojitu Boga yang bertanggung jawab atas produk-produk digital yang tentunya harus segar. Dan juga PT Berdikari yang bertanggung jawab untuk suplai bahan unggas. Mr. Hari Janto sebagai owner Ayom Jawa Village, Mr. Chris William sebagai hotel manager, Miss Vivi Aryani sebagai finance leader Ayom Group, Miss Yuliana Risma sebagai human resource, and Chef Wahyu Dwi sebagai eksekutif chef di Ayom Jawa Village memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk memimpin timnya agar terus kompak dan meningkatkan Ayom Jawa Village. Ajavi Kultur atau budaya desa yang kering diterapkan di Ajavi, yang pertama ada salam dan sapa, ada berani menyampaikan pendapat, open door polis atau diskusio, magic word yang terdiri dari tolong, terima kasih dan maaf. dan ada Ajavi Village Facilities. Pertama, pendopo sesongko, ini merupakan salah satu ikon Ajavi, bisa digunakan venue wedding, kemudian kemarin bulan April waktu puasa kami ada all you can eat, venue buffet-nya di pendopo. lalu setiap Jumat, eh Sabtu sore, kami ada show karawitan di Abimanyu Sanggar, lalu kemudian ada main swimming pool yang berada di tengah-tengah villa, ini bisa digunakan untuk umum, dengan membayar Rp100.000, nanti sudah dapat, kamu bisa memilih bidangan. lalu ada Napshell House, ini bisa digunakan venue wedding, lalu venue romantic dinner, dan venue untuk buka puasa waktu all you can eat kemarin. Lalu untuk resto, Ajavi punya dua resto, namanya Jagungan dan Kodong Gedang. Nah, ini foto dari kiri, ini di Jagungan, lalu sebelahnya di Kodong Gedang. Kemudian function room kami hanya memiliki dua meeting room, yang satu di atas, di lantai dua, dan satunya di belakang resto Jagungan. Berikutnya, di Ayam Jawa Vila sendiri, memiliki lima tipe villa, yang pertama, ada Janur Vila. Vila ini dinamakan Janur, karena mengambil filosofi dari Janur, atau daun kelapa, sebagai tanaman untuk mewakili kebahagiaan. Vila tipe Janur, terdapat delapan vila, dengan tipe berikut. Yang kedua, ada Tunjung Vila. Nama Tunjung sendiri, terinspirasi dari kata Jawa, yang berarti bunga teratai. Bunga ini menggambarkan rasa hormat, dan kebijaksanaan. Untuk tipe Tunjung, terdapat empat vila, dengan ukuran sebagai berikut. Berikutnya, ada Gelung Vila. Nama Gelung sendiri, terinspirasi dari kata gelung, yang berarti kuluk, dan juga mengacu pada bagaimana, masyarakat Jawa, menyebut sanggul rambut tradisional, untuk mendandani kepala mereka. Untuk tipe gelung, terdapat empat vila, dengan ukuran sebagai berikut. Yang keempat, ada Manik Jejantung Vila. Sesuai dengan maknanya, perhiasan hati, Manik Jejantung adalah vila, yang cocok dijadikan, perhiasan hati Anda, contohnya keluarga Anda. Untuk tipe Manik Jejantung, terdapat empat vila, dengan ukuran sebagai berikut. Yang terakhir, ada Merdu Suara Vila. Nama vila ini, terinspirasi dari, suara Merdu Pesama. Berikut adalah, ukuran yang terdapat, di Madu Suara Vila. Berikutnya, ada Our Promotion. Ada tumpung package, dimulai dari 275 ribu, spesial for 6 pack. Ada, untuk 8 packnya, 375, yang untuk 10 pack, ada 425 ribu. Ada cooking class, dimulai dari 100 ribu per pack. Ada bento, gift stick, sama club sandwich. Untuk jagungan gift, bisa dapat dari, kamar, kalau nanti ngikutin, caranya. Ada jagungan, untuk makan. Ada pre-wedding package, dimulai dari 1 juta 500, yoga, yang diadakan setiap minggu pagi. Ada half day meeting package. ada villa dekor package silver, dimulai dari 275 ribu per villa. Villa dekor package gold, dari 500 ribu per villa. Villa dekor package platinum, dari 700 ribu. Package full party, dimulai dari 2 juta 125 ribu. Package full party 2, dari 2 juta 600 ribu. Swim package swim and chill, ada 100 ribu. Ada weekday gateway, mulai dari 1 juta 100. Symphony of Karewitan, tadi ada di Kedobo Sassongko, ada intimate wedding. Kebagaran package, dimulai dari 200 ribu, dan romantic dinner, dimulai dari 500 ribu. kegiatan selama di Ajavi. Handle breakfast, kami breakfast-nya diantar di kamar, ada meat lovers, ada pancake dan raisan, ada buah dan bubur. prepare breakfast, di sebelah kiri ada, membuat sambal untuk, alakat dan, breakfast, yang itu ada acar dan, kondimen omelette, dan sana itu bagian unggas, ada daging, sate, dan chicken fillet. Beberapa foto dari, romantic dinner, itu ada salad, alakat menu, ada gado-gado, shop manten, iga bakar, shop iga, itu ada, Ajavi cendol, dan itu ada, vegan bitterballen. Spesial buat Ajavi. Jadi di Ajavi, setiap Sabtu sore jam 4, ada show karawitan, dari anak-anak Sanggar Abimanyu, mulai jam 4 sore, jadi para tamu, yang dari luar kota, atau luar negeri itu, bisa menyaksikan, karawitan Jawa. Lalu ada, mbok jamu dan tenongan, salah satu, khasnya Ajavi itu, setiap sore, setiap hari, jam 4, ada mbok jamu, yang keliling villa, untuk menawarkan jamu, dan jamunya gratis. Lalu ada juga, tenongan, yang didorong pakai grobak, oleh staff kami, menawarkan jajanan pasar. Ada jajanan pasar, dan juga beverage, dari Ajavi. Mulai 20 ribu, sudah dapat minuman, dan 4 macam jajanan pasar. lalu yoga, setiap minggu pagi, di Ajavi ada, kelas yoga, ini juga bisa diikuti, karyawannya, kalau lagi kelasnya sepi, jadi, 100 ribu, sudah bisa yoga, free access swimming pool, dapat juga healthy snack, biasanya spring roll, omelette, dapat juga oatmeal. manfaat setelah OJT, di Ayam Jawa Village. Melatih mentalitas kerja, dan profesional kerja, mampu beradaptasi dengan orang baru, dan beradaptasi dengan dunia kerja, mampu bekerjasama dengan tim, menambah skill bidang FB product, maupun every service, melatih mental di dunia kerja, dapat menambah wawasan, dan mengasah skill, dan meningkatkan keterampilan kerja. Sekian dari kami, Matul Sun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Ayam Jawa Felix. Berikutnya ada dari Aluila Hotel Solo, tempat dan waktu kami persilahkan, beri tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ibu Guru, yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya sayangi. di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kapangan industri Hotel Alila Solo selama 6 bulan. Pertama kita kenalan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Veya dari FB Kitchen Epis. Selanjutnya. Saya Aiko Talia dari FB Kitchen Epis juga. Saya Juvia Natan dari Pestri Section. Saya Prasela Dhania Zahra dari FBK Epis juga. Saya Ivela Baski Sri Zahra dari Pestri Section. Saya Azana dari FBK Epis. Saya Ritwan dari FB Agra Kitchen. Lanjut, di sini kita akan membahas sedikit sejarah Hayat, karena Alila merupakan portfolio yang dibawah naungan Hayat. Hayat pertama kali didirikan oleh J. Brichter sejak tahun 1957. Awal berdirinya, jaringan perhotelan ini dimulai dengan pengambil alihan Hayat House yang terletak dekat Bandara Internasional Los Angeles. Bisnis ini kemudian dikembangkan oleh Jai yang dibantu dengan saudaranya yang bernama Donal Pitcher. Lanjut. Untuk sejarah berdirinya Alila Solo, Alila Solo adalah hotel pertama di Jawa Tengah yang memiliki standar internasional. Hotel mewah tersebut terletak di Jalan Utama Selamat Riyadi nomor 562, Jajar, Lawean, Surakarta, Jawa Tengah. Lantaran hal itu, Alila menjadi ikon yang mencolok di kota Solo. Hotel Alila Solo resmi dibuka pada bulan Oktober 2015 silam. Next. Fasilitas Hotel Alila Solo adalah kamar room. Alila Solo memiliki 196 standar room, 40 meter persegi. Alila Solo juga memiliki 50 deluxe room, dan 4 executive room, 4 alila suite, dan 1 presidential room. Lanjut. Yang kedua adalah food and beverage, yaitu Epis Restaurant. Apis Restaurant terletak di lantai 2 atau lobby, buka pukul 6 pagi sampai 9 malam. Breakfast dimulai pukul 6 pagi sampai 10 atau jam setengah 11 saat weekend. Kapasitas tempat duduk 160 tamu memiliki konsep live cooking. yang kedua ada food beverage, agra rooftop terletak di lantai 29, buka pukul 4 sore sampai 12 malam, memiliki kapasitas 140 tamu, memiliki konsep orang perkotaan yang modern akan menikmati pembandangan dari bar rooftop kami, serta live musik setiap hari. Kita ada Largo and Pool. Largo buka pukul 6 sampai jam 6 sore. Tersedia fasilitas kolam renang yang berstandar olimpiade. Terdapat sofa empuk yang cocok untuk bersantai melihat sunset. Kita ada wellness atau untuk spa. Spa alila buka mulai dari jam 9 sampai jam 9 malam. melayani beberapa teknik mesej ke wellness gym. Buka mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 9 malam dengan atlet, dengan alat yang lengkap dan berstandar dapat dua orang church yang membimbing. Untuk promosi alila solo, kita ada berbagai macam. Ada Epis Cookies, Good Day Soju, dan Stik Republic. Promosi alila ada beberapa. Ada Stik Republic, Stik Republicnya ada Harvey, ada Australian Strip Loin, ada juga Tenderloin. Nah, itu harganya dimulai dari Rp198 untuk Australian dan ada Wagyu juga, dimulai dari harga Rp400 sekian. Untuk Soju, ini ada promo mulai dari Rp150.000 plus-plus per bottle. Setelah itu ada grup menu yang dibawakan oleh Epis. Ini grup menu ada Western, ASEAN, East. Ada juga kerengan jahe. Lanjut, lanjut. Di sini ada juga job day shift pagi dan shift siang di Epis Resto. Untuk shift pagi, in charge jam 5, set up extension, and produk sushi untuk breakfast. Repair condiment alakat, repair breakfast, produk bahan untuk breakfast, jaga stall breakfast. Dan untuk afternoon shift, charge jam 2, repair condiment alakat, membuat orderan alakat, potong buah untuk breakfast, set up susu, buah wool, and yogurt di stall Jodh, Sri and Bakery. Pak Jofi. Untuk yang morning shift, kita in charge jam 6, kemudian jaga stall breakfast, prepare untuk breakfast di hari selanjutnya, prepare event lunch atau CP, jika ada event. Untuk yang afternoon shift, afternoon shift, in charge, in charge jam 2 siang, yaitu melakukan merendam ketan, yang akan dimasak malamnya, difokuskan untuk produk semua. Jam 9 mulai clear up untuk cake shop yang ada di lobby. Jam 10, PM memasak ketan tiwul yang akan digunakan untuk breakfast. Untuk agra rooftop, morning shift kita in charge jam 5, masuk jam 5, kemudian, membuat produk sushi, menjaga skyline, membuat pesanan English breakfast untuk pesanan di atas, di skyline, membuat salad untuk afternoon tea, prepare ala card untuk agra, kemudian clear up breakfast untuk disetting afternoon tea selanjutnya, restore barang dan bahan, kemudian membuat produk hot snack untuk gas di skyline, terus habis itu ada afternoon tea, afternoon shift, mohon maaf, in charge dari jam 2, kemudian prepare ala card, berganti jaga buffet after noon tea, membuat pesanan ala card, produk hot snack untuk gas di skyline. Ini adalah beberapa foto kegiatan yang kita lakukan, ada Jovian membuat cake, setelah itu ada Vela, juga membuat cake, sama Amaris, membuat pes bakery, setelah itu ada Aiko, yang membuat yogurt, ada Sela, yang sedang wrap produk ini, ada juga Azana, yang lagi membuat stok. Setelah itu ada ada Vela, yang lagi nge-flambe, terus habis itu ada saya, yang lagi buat produk untuk ala card. Sekian, terima kasih dari Alila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati. untuk selanjutnya dari untuk selanjutnya dari Solo Bakery, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. tangannya mana dong? Isinya cewek-cewek cantik semua ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PKL Solo Bakery ingin mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan kami selama di Solo Bakery. Kami yang beranggotakan 8 orang. Kami yang beranggotakan 8 orang, saya sendiri, Buksa 12 buka 4. Buka yang beranggotakan di dunia usaha dan dunia industri dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan. Dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingannya seperti di masa sekarang ini. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, ini diharapkan setiap siswa-siswi mampu mengikuti kegiatan serta memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia usaha ataupun di dunia industri. Agar siswa-siswi tersebut dapat mencapai serta mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya serta agar siswa-siswi tersebut mampu menunjukkan kinerja serta maksimal apa yang telah dilakukannya selama berada di dunia usaha atau di dunia industri sehingga mampu membuat dirinya diperhitungkan di dunia usaha atau di dunia industri. Company Profile, Solo Bakery juga terletak di Jalan Gajah Mada nomor 47B, Bunggawan, Kecamatan Banjasari, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan lokasi yang hanya 2,1 km dari pusat kota dan 900 m dari stasiun balapan. Visi-misi di Solo Bakery Untuk visi sendiri, yang pertama adalah jujur, tulus dalam produksi dan pelayanan. Yang kedua, menerima saran masukan untuk kemajuan. Yang ketiga, mengikuti perkembangan produk terbaru. Untuk misi sendiri, yang pertama menjaga kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen. Yang kedua, respon masukan konsumen demi kemajuan usaha. Yang ketiga, produk selalu mengikuti perkembangan dan berinovasi. Tujuan praktek kerja lapangan. Yang pertama, pemenuhan kompetensi sesuai tuntutan kurikulum. Pembelajaran sangat ditentukan oleh fasilitas pembelajaran. Jika fasilitas pembelajaran terbatas, sekolah perlu perancang pembelajaran kompetensi di luar sekolah. Yang kedua, implementasi kompetensi ke dalam dunia kerja. Melalui latihan dan praktik di sekolah, perlu diimplementasikan secara nyata. Dengan begitu, peserta didik akan lebih percaya diri karena orang lain dapat memahami apa yang dipahaminya dan pengetahuannya diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, penumbuhan etos kerja atau pengalaman kerja. Dengan terjun langsung ke dunia kerja, dapat diharapkan membangun sikap kerja dan kepribadian yang utuh sebagai pekerja. Kanfaat praktik kerja lapangan Satu, bagi siswa dapat mempelajari dan memahami semua ilmu yang diberikan oleh senior dan para staff yang berada di Solopek. Dapat menambah wawasan berbagai ilmu untuk menambah keterampilan dan kecakapan dalam menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh. Dapat mempelajari etitude yang baik dari sikap, cara berpakaian, cara berbicara, dibiasakan ramah, senyum, sapa, salam, sopan, santun dengan customer maupun staff di Solopekwi. Di sana diajarkan untuk lebih dewasa, mandiri, disiplin, cekatan, bertanggung jawab atas pekerjaan, keberanian, kuat mental, kuat fisik, mampu beradaptasi dengan dunia industri yang sebenarnya. Dapat mengetahui karakter staff dan karyawan yang berada antara satu dengan yang lain. Dua, bagi instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Satu, membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di perusahaan tempat praktik kerja lapangan. Sebagai sarana kerjasama antara perusahaan tempat PKL dilaksanakan dengan program studi jurusan manajemen pemasaran oleh teknik bilmar bisnis Indonesia di masa yang akan datang. Kegiatan di Solopekri dibagi menjadi dua tempat, yaitu kegiatan di toko dan kegiatan di produksi. Kegiatan di toko terdapat dua shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Shift pagi yang dimulai dari pukul setengah tujuh hingga pukul tiga sore. Dan shift siang yang dimulai dari pukul setengah satu hingga pukul tiga sore, hingga pukul sembilan malam. Sedangkan bagian produksi hanya terdapat satu shift, yaitu shift pagi. Shift pagi yang dimulai dari setengah tujuh hingga pukul tiga sore, itu juga belum termasuk overtime. Kegiatan di toko saat mendapatkan morning shift seperti prepare, stok roti dan garingan, stok jajanan pasar, melayani customer, membuat pesanan dadakan, dan memotong roti pesanan. Saat afternoon shift seperti mendisplay roti, melayani customer, stok roti dan garingan, stok jajanan pasar, membees roti, dan memotong roti pesanan. Di sini ada beberapa foto kegiatan saat di toko, seperti mendisplay roti, mengecek stok roti, dan membantu packing order di kasir. Berikut kegiatan saat diproduksi, salah satunya meronding roti, mengemas roti, packing pesanan, membuat filling, mengisi filling pada adonan, menyiapkan kardus untuk packing roti, dan mencetak adonan. Di beberapa foto kegiatan saat diproduksi, antara lain, meronding adonan, mengisi filling, memberi topping, menyemi roti, dan packing order roti. Ada juga foto saat mengadon kek dan menghias kuetar. Ikut adalah suka dan dukungan KPK. Kesukannya, pertama, bisa merasakan arti kerja yang sesungguhnya. Dua, bisa mengetahui tentang berbagai jenis roti. Ketiga, bisa mengenal orang-orang yang bekerja di industri. Yang keempat, bisa sharing dengan senior-senior yang ada di industri. Yang kelima, dianggap seperti keluarga sendiri oleh karyawan-karyawati di sana. Sementara, untuk dukanya, ikut terkena marah jika karyawan melakukan kesalahan. Kesimpulannya, banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang kami dapatkan. Salah satunya, yaitu pengalaman dalam bekerja. Di era globalisasi ini, persaingan dalam mencari pekerjaan sudah semakin sengit. Sehingga, peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin kecil. Oleh karena itu, agar tidak tertinggal, kita harus menengatkan kualitas dan kemampuan kita. Sehingga, terwujudnya hal tersebut. Hal yang paling mendasar yang harus kita tenangkan dari sekarang adalah harus lebih rajin dalam segala hal adalah kucu utamanya. Begitu juga dengan program PKL ini. Sebagai program untuk mengasah dan evaluasi sampai sejauh mana kemampuan kita. Motivasi dari kita, berhasil atau gagal, itu urusan nanti. Yang terpenting, kita berani untuk mencoba dan mencoba. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Solo Bakery. Oke, tepuk tangannya mana sekali lagi. Kan udah pada bosan ya. Ini ada yang mau cerita enggak selama di tempat PKL? Kalian ngapain aja gitu. Kayak ada cerita yang creepy, horror apa. Cinlok-cinlok gitu. Cinlok sama seniornya? Siapa tahu ada? Banyak dong mesti. Terus. Gimana Ibu? Siapa tahu ada yang di tempat hotelnya bekas kuburan atau rumah sakit gitu ada enggak? Hah? Apa? Mau cerita? Tak kayak hadiah. Aku udah ngapusin, tenanan. Ayo. Ada hadiah ya? Ngelak gak? Yes, ayo. Gak apa-apa. Ada yang mau cerita mungkin? Did you did? Keluar kayak hadiah ya did. Iya. Tanya Wawa dong. Rahasia. Oh si rahasia. Siapa? Yang di Alana mungkin mau cerita? Dimarahin seniornya? Dari MC ini. Aduh. Lah. Apa? Cerita? Eh. Astaghfirullahaladzim. Gak boleh ya. Itu ranah privasi. Hanya yang di kelas-kelas saya yang tahu. Dari MC ini Mbak Yudit. Mbak Yudit. Astaghfirullahaladzim. Mbak Yudit mau cerita? Di Solo Bakri? Karena waktunya ini udah mepet ya, kita lanjut saja. Yaudah. Gak jadi dapat hadiah, syukur. Untuk selanjutnya ada dari Transmart Pavilion. Waktu dan tempat kami persilahkan beli tepuk tangannya dulu dong. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi semua, perkenalkan saya Alifa Budyati dari kelas 12 Boga 1. Di sini kami semua dari industri transport pabilan. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Terkenalkan nama saya Alifa Budyati, dengan saya sendiri. Untuk yang kedua ada Ayah Sausan Feraldi. Yang ketiga ada Ananda Mulya dari kelas Boga 1 juga. Yang keempat saya sendiri, Arega Rydia Santosa dari kelas 12 Boga 1. Lalu, Okti Rahmawati dari kelas 12 Boga 3. Dan Vincent Nayotama dari kelas 12 Boga 1. Sejarah berdirinya Bredshop. Bredshop berdiri sejak didirikan pusat perbelanjaan Transmat pada 1 Desember 2017. Toko ini tersebar hampir di seluruh Indonesia dan sudah banyak keminat dari berbagai kalangan. Karena harganya yang terjangkau dan juga rasanya yang terjamin. Untuk fasilitas di Bredshop, alat dan mesin yang lengkap, kita juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang banyak. Dan keamanan untuk PKL di Bredshop juga terjaga, serta karyawan dan staff yang ramah juga. Terima kasih. Berlokasikan di Transmat Pabelan, Jalan Ahmad Yani No. 234, Banaran Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharja, Jawa Tengah. Lebih tepatnya berada di dalam gedung Transmat pada bagian Fresh Market. S3 dan Bakery Transmat terletak pada bagian sudut Fresh Market yang terhimpit dengan Food Bar dan juga Food Cherry dan Full Try. Gambar berikut adalah gambar bagian dalam di Bakery. Berikut ada beberapa nama staff dan karyawan yang ada di sana. Tama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada staff dan karyawan yang ada di sana, juga kepada para Bapak-Ibu guru pembimbing. PKL ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada staff dan karyawan yang ada di sana, kegiatan yang kita lakukan di sana. Pertama-tama kita prepare bahan dan membuat adonan. Biasanya kita membantu menyiapkan, menimbang, dan menimbang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti. Kedua juga melakukan rounding dan proofing. Biasanya kami membantu untuk meron adonan dan memproofing adonan ke dalam sim. Tiga packing, kami membantu membuat adonan ke dalam mesin oven. Hot packing, kami membantu mengemas dan menyusun roti. Dan terakhir cleaning, kami membantu membersihkan tempat dan loyang. Berikut ada gambar-gambar proses pengerjaan selama di sana. Untuk pembagian pekerjaan, biasanya kita dibagi yang menghandle, setiap orang menghandle satu dan diberi waktu pekerjaan selama 6 jam dan istirahat 1 jam. Beberapa produk di sana, ada sifon, ada roti tawar, ada roti kumpul, ada udok juga, ada bolu banana, goi meses keju, dan ada tujuan dari diadakannya PKL. Satu, menjadi peluang menuntut ilmu, menjadi pengalaman, menambah pengalaman bekerja, membentuk kerjasama, dan juga memperluas jaringan pertemanan. Untuk harapan kedepannya, dapat meningkatkan ketepatan-ketepatan, simpan dan membagi ilmu yang didapat, belajar cara menjual dan memasarkan produk, dan mengoreksi dan melakukan kebelitas. Untuk motivasinya, sukses bukanlah final, gagalan, bukanlah fatal, tetapi keberanian untuk melanjutkan yang diperhitung. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf bila saya kurang, suara saya kurang jelas. Kalau mau jelas, boleh slip call saja dengan saya. Terima kasih. dan selamat siang. Oke, good. Tepuk tangan yang keras buat Transmat Pabelan. Ada yang mau slip call enggak? Suara beratnya? Slip call? Iya. Ayo Yudit. Ini kayaknya dapat ada ngantuk, dapat ada bosen. Coba semuanya berdiri dulu, boleh? Ayo sayangku. Berdiri. Kita ice breaking, bentar ya. Yang mana berdiri? Saya sok alilah yang disini-sini, ngadek. Berdiri. Satru loro sewan. Ini Satru loro apa-apa ini? Apa ini? Dengdutani? 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 Dengdutani lagi. Ibu adminnya? Mbak Najwa. Ini sih, kau yang pahamannya, seumpamannya pada kompak. Tak setel ke Satru loro. Tak setel ke. Oke. Satru loro, kalau pinggal. Oke. Masuk barang. Panitia, semuanya ke depan. Aiko. Apa, kau iso ya? Aiko. Fea. Full. Full. Ayo. Asik. Aiko, sayang. Panitia yang di belakang, Panitia yang di belakang, diharap berkumpul di depan. Iya, Panitia yang di belakang, yang jadi host. Maju ke depan. Panitianya, ayo cepat, 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 cepat. Sat set melakuknya. Iya. Ayo, sat set das. Terus yuk. Ditunggu ini, udah. Nah. Oke. Udah semuanya. Eli. Sini. Eli. Gurunya, apa-apa gurunya boleh ikut? Kalau mau ikut. Tak apa, atau negen yang ini ganti. Agak jauh, baik. Oke. Agak di jarak. Agak sini, sini, sini. Apa, Aiko agak sana dikit? Dan deket-deket dong. Aduh. Sini, sini, sini. Nah, good. Oke. Sudah? Musik. Putar. Loh, iklan. Lantap, pewa-wara, support. YouTube Premium. Semuanya gerak. Pokoknya gerak. Serak gerak akan maju. Serak gerak sama, ya. Ayo, baju. Eza. Ayo, siapa naik namanya? Sini, ayo. Yut, sana yut. Ayo, rekam-rekam. Maju. Suma. Sipat duri. Ayo. Maju. Halo, aku disini. Lah, upah kapita baru gue. Ayo, co. Ayo. Sampai naik ya. Sampai naik ya. Sampai naik. Sampai, naik. Jauh, 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 jauh Jauh, 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 jauh Jauh, 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 jauh Jauh, 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 jauh Jauh, 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 jauh Kita lanjut lagi ya Kita lanjut lagi ke Untuk pesan dan kesan Atau tanggapan dari Bapak Ibu Guru Pembimbing Silahkan Pak Bagus Jauh, 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 jauh Jauh, 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 jauh Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Untuk kita semuanya Salam sehat, tetap semangat Untuk tingkat dua belas Buga satu, dua, dan tiga Terima kasih Bapak Ibu Guru Ada empat ya Mau disebut Dan dua belas Buga empat Yang ngantuk saya Ya, oke Terima kasih Tadi sedikit boring Tapi kita sudah Chicken dance ya Nanti menggeh-menggeh saya Yo, jani Kita asli ini Orang menggeh-menggeh Asli menggeh-menggeh Baik, anak-anak Pada hari ini Kita dipertemukan Dalam suasana yang beda Dalam satu ruangan Untuk mempresentasikan Apa yang sudah Diperoleh selama Kurang lebih Enam bulan Di berbagai Industri yang ada Di Solo Raya Banyak Industri yang Sudah percaya Kepada kita Bahkan mereka Sebelum Waktunya PKL Sudah Booking ke SMK 4 Untuk mendapatkan Siswa-siswa Yang Sudah Dinilai Mampu Melakukan Aktivitas yang Ada di Industri Dibanding Sekolah yang lain Tepuk tangan Untuk kalian semuanya Dan itu Sudah Beberapa Tahun yang Lalu Sudah Beberapa Tahun yang Lalu Artinya Potensi Anda Sebenarnya Sudah Dibidik Sejak Anda Di Tingkat 10 Kemudian Tingkat 11 Kita Coba Membagi Tingkat 12 Dikeluarkan Ke Berbagai Tempat Tempat Industri Bukan Masalah Bintang 1 2 3 4 5 Tetapi Yang kita Cari Minimal Bintang 3 Levelnya 4 Sokor Bisa Bintang 5 Kenapa Karena Yang Diberikan Di SMK Negeri 4 Surakarta Dengan Berbagai Fasilitas Ini Sudah Dicemburui Oleh Industri Hotel SMK 4 Sudah Punya Apalagi Besok Kita Buka Barista Kalau Pengen Dalih Kelasi Jim Kelasi Baru Itu Di Atas Ada Kelas Titer Untuk Demo Dan Anda Bisa Menikmati Namun Bukan Berarti Kita Pilih Kasih Yaitulah Beberapa Waktu Yang Lalu Anda Mendapatkan Fasilitas Baru Kakak Kelasmu Bingung Saya Dulu Tidak Gini Sekarang Kelasmu Sudah Mau Lulus Minimal Anda Masih Ada Satu Tahun Untuk Bisa Menikmati Di Titer Atau Di Barista Atau Mungkin Di Tempat Yang Lain Insyaallah Anda Kalau Nanti Sudah Bekerja Seperti Kakak Kelasma Yang Sudah Bekerja Sukses Dia Bisa Menjadi Testimoni Kajak Adik 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 Jadi Kembangkan Terus Pesan Saya Bukan Karena Dimana Anda Melakukan Kegiatan PKL Berbintang Atau Tidak Tetapi Bagaimana Anda Bisa Mengembangkan Potensimu Sendiri Kreasimu Sendiri Sekolah Sebenarnya Bukan Berarti Harus Di Tempat Yang Favorit Kalau Di Tempat Yang Favorit Anda Sendiri Tidak Berkomitmen Untuk Berkembang Ya Sama Saja Jadi Kembali Kepada Diri Kita Masing-masing Kembali Kepada Niat Kita Masing-masing Saya Yakin Wajah-wajah Sukses Di Kalian Semuanya Ini Kalau Lulus Dari Sini Anda Punya Komitmen Saya Lulus Harus Bisa Lebih Baik Di Antara Yang Lain Persaingan Yang Sehat Syukur Bisa Bekerja Sama Manakala Nanti Anda Sudah Lulus Bisa Mempunyai Usaha Yuk Kita Join Yuk Kita Coba Kesana Gabung Dengan Tempat-tempat Yang Sudah Berkembang Nah Apa Apa yang Saya Lihat Hari Ini Mudah-mudahan Satu Tahun Kedepan Bisa Di Perbaiki Yang Pertama Saya Tidak Punya Buku Akhirnya Saya Catat Di Box Senek Saya Saya Bawa Dulu Box Saya Untuk Membaca Di Kamera Perkiwa Jening Yang Pertama Catatan Ya Ini Belum Terlambat Tapi Saya Tadi Memang Sengaja Saya Nunggu Kalau Diberi Waktu Kalau Tidak Ya Sudah Nanti Saya Sampaikan Di Kelas Yaitu Performance Performance Anda Sudah Beda Dengan Kelas 10 Sudah Bisa Menata Diri Dandan Yoraketang Bedak Tabur Tahu Bedak Tabur Biasanya Kan Ini Dikini Bedak Tabur Bedak Dicawo Uncal Tabur Tabur Ya Pakai Itu Yang Pertama Sepatu Disikat Ya Ada Yang Lali Sepatu Kurget Ini Satu Masalah Sepatu Mukemling Kartuk Murget Minimal Tisu Tisu Kering Dilam Itu Kesan Kemudian Baju Kemudian Setelan Semuanya Sudah Disepakati Hitam Putih Hitam Oke Disini Saya Yang Kedua Speaking Speaking Ini Entah Nanti Dicoba Atau Untuk Besok Lagi Atau Setelah Lulus Tapi Saya Hanya Pesan Saja Speaking Itu Kita Bahkan Sampai Mendatangkan Ahli Bicara Public Speaking Untuk Perhotelan Dan Boga Terutama Itu Itu Apa Sih Pada Saat Kita Bicara Itu Self Confidence Confidence Itu Ada Siap Apa Itu Self Confidence Self Confidence Siapa Yang Tahu Self Itu Diri Confidence Percaya Percaya Diri Percaya Diri Itu Muncul Manakala Anda Sudah Siap Itu Pasti Ujian Ini Pede Enggara Karena Sudah Siap Bicara Di Depan Itu Percaya Dirinya Muncul Karena Sudah Siap Apa Yang Menjadi Pesan Saya Di Speaking Tadi Satu Tolong Di Perhatikan Betul Bahasa Asing Tadi Saya Dengar Roof Tube Harusnya Roof Top Top Atas Roof Itu Atap 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 Ada Di Paling Atap Itu Kita Punya Ada Di Di Ada Rooftop Rumah Kita Ada Roof Nya Genteng Top Itu Paling Atas Berarti Lantai Paling Atas Yang Ada Di Atas Rooftop Terus Kemudian Ada Sunset Saya Dengar Tapi Bacanya Bisa Melihat Sunset Bisa Melihat Sunset Sekali lagi Ini Anda Sudah Mempersiapkan Diri Dari Wajah Dibuat Cantik Baju Sudah Rapi Sepatu Sudah Mengkilat Tapi Speaking Harus Dijaga Saya Pesen Itu Saja Kemudian Ada Pronunciation Termasuk Itu Bahasa Bahasa Di Hotel Itu Pakai Bahasa Internasional Maka Waktu Anda Membuat Laporan Mestinya Anda Kan Menulis Dan Membaca Itu Harusnya Dicari Dulu Aku Nulis Apa Mocone Pi Arti Apa Sehingga Suatu Saat Kalau Anda Kuliah Muncul Sebuah Skripsi Dengan Bahasa Asing Ada Yang Ditebalkan Ada Yang Dimiringkan Biasanya Kalau Bahasa Asing Itu Ada Ada Ketentuan Dan Disitu Diartikan Sehingga Pada Ketua Ditanya Jangan Sampai Bahasamu Yang Tinggi Mematahkan Nilai Karena Tidak Tahu Artinya Lu 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 Jadi Itu Yang Saya Dapatkan Beberapa Terus Selain Pronunciation Gestur Apa Gestur Gerak Tubuh Postur Badan Kenapa Anda Disini Berdelapan Membaca Dengan Cara Begini Masih Menggunakan HP Kenapa Anda Tidak Gunakan Kemampuan Anda Di Dalam Berbicara Bagi Empat Ya Kau Nek Layar Papat Miki Oke Kok Jadi Tidak Terpacu Di Satu Tempat Mingur Kamera Bro Disitu Ya kan Bagi Empat Kita Bisa Bicara Coba Satu Slide Ambilkan Saksai Ini untuk Nanti Kalau Sekarang Saya Menurutkan Oke Fasilitas Di Alana Hotel And Convention Center Solo Pertama Sekali Waktu kita Baca Judul Kita Bisa Mengartikan Di Fasilitas Yang ada Di Alana Itu memiliki Berbagai Macam Salah Satunya Kita harus Tahu Disitu Ada Cinnamon Restaurant Menunya Tidak Usah Semua Tidak Usah Dibaca Ada Chinese Western Indonesian Nah Ini Yang Saya Katakan Kita Boleh Menunjuk Kalau Perlu Pakai Pointer Boleh Pointer Yang Lain Disitu Kita Bicara Disini Agak Mendekat Kemudian Sekali Waktu Maaf Anda Boleh kok Berjalan Kesana Kesini Boleh Jadi Tidak Terpaku Seperti Ini Bisa Saya yakin Bisa Nanti Kita Lihat Adakah Yang Akan Mencoba Seperti Itu Eh Kok Dibagi Papat Ya Ya Kono Singan Gini Bik Siji Siji Disampaikan Itu Kemudian Kapasitas Coba Klik Lagi Lagi Nah Pastinya Kalau Jenis kamar Enggak usah Dibaca Semua Fasilitas Di Hotel Alana Ada Beberapa kamar Yang ditawarkan Untuk Para Pelanggan Atau Customer Apakah Saya bicara Itu Disitu Ada Tulisannya Ada Tapi Kita Bisa Bicara Kembang KDW Dan Yang disebut Disana Enggak usah Semua Anda Membaca Ya Enggak Kecuali Disana Tidak Ada Penjelasan Anda Membaca Boleh Satu Superior Deluxe Dan Sebagainya Dengan Harga Yang Berbeda Dengan Fasilitas Yang Berbeda Anda Enggak usah Membaca Satu Superior Blah Blah Dua Enggak usah Anda Sudah Baca Itu Kita Hanya Menjelaskan Satu Dua Bagian Ben Mo Codh Oke Ditambah Dengan Bahasan Yang Lain Itu Kembangan Kembangan Dalam Sebuah Penjelasan Tangan Kita Boleh Ada Sekian Banyak Yang Akan Ditampilkan Atau Yang Disajikan Untuk Para Customer Jadi Ini Penguatannya Kepada Para Customer Anda Customer Lanjut Nah Ini Adalah Gambar Gambar Dari Beberapa Kamar Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Jadi Di dalam Sebuah Atau Di hotel Di sana Ditawarkan Berbagai macam Kamar Fasilitas Serta harga-harga Yang bisa Terjangkau Macam Itu Saya kira Itu saja Nana Maaf Bukan Saya Tapi Ini Ini Penting Ya Saya kira Penting Tidak Harus Hari Ini Tapi Bisa Dijadikan Nanti Oh Saya Kalau Nanti Diminta Untuk Presentasi Kurang lebih Begitu Jangan Terlalu Kaku Anda Boleh Baca Di HP Tapi HP Itu Hanya Untuk Jika Kita Lupa Anda Disana Begini Kemudian Membaca Begini Ini Masih Ada Kekakuan Gestur Kurang Pembaca Acaranya Lumayan Kurang Betul Loss Gitu Nah Ya Waduh Ya Tidak Apa-apa Tapi Itu Untuk Komunikatif Kembangkan Itu Ya Siapa Tau Jadi Penyiar Radio Buka Enggak Hai Guys Pagi Ini Kita Ketemu Dengan Saya Jadi Menyapanya Itu Menyapa Yang Santai Tapi Mengenal Sasaran Kita Siapa Itu Kita Lihat Itu ya Mohon Maaf Yang Tadi Yang Tadi Termasuk Baik Alana Dengan Alilah Yang Bimbingan Saya Ya Lanus Sudah Belum Ya Coba Saya Tunggu Alana Ini Habis Saya Ini Alana Tengok Coba Disora Kira-kira Ditunggu Pak Bagus Pas Berdikei Pejangan Koyong Tantangan Alana Pak Mundur Satu jam Lagi Bisa Enggak Latihan Ya Saya Kira Itu Saja Mohon Maaf Sekali Lagi Sayanya Bersifat Memesan Kalau Anda Bisa Lakukan Alhamdulillah Semoga Itu Jadi Modal Buat Anda Kedepan Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Tadi Ada Shuttle Ada Shuttle S-H-U-T-T-E-L-I Harus Ditahu Kemudian Resort Itu Apa Harus Ditahu Ya Ini Ini Lumayan Bede-bedean Resort Maksudnya Resort Ada 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 Hotel Ada Resort Beda Itu Seperti Seng Is 5.000 5.000 Ini Juga Termasuk Untuk Biar Tidak Boring 5.000 PSTNK PSTNK Saya kasihkan Kalian Kan Bayar Pajak Resort Hotel Dan Resort Hotel Itu Hotel Biasa Resort Ada 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 Di Lorin Mana Lorin Lorin Itu Hotel Atau Resort Resort Tau Nggak Resort Itu Apa Ya Ini Ini Biar Tapi penting Kok menutupkan Kelas Terlalu Nggak Pernah PKL Iya PKL sama Hotel atau Di resort Sama Tau Bu Tunda Beda Beda Kita Ini Punya 22 Jenis Restoran Bukan Hanya Satu Itu juga Harus Tahu Tavern Bistro Night Labar Diskotik Baru Empat Yang saya Sebut Ada 22 Bistro Itu Restoran Kecil Ala Perancis Tavern Ada Lagi Yang Drive Through Night Pernah Pak Sorry Ada Yang Nonton Film Di Lapangan Tapi Didatangi Para Orang Orang Yang Menjajakan Makanan Itu Juga Restoran Drive In Restoran Kita Makan Di Mobil Nonton TV Kita Nggak Jalan Keluar Yang Mendatangi Adalah Yang Jualan Udan Ramasalah Mereka Kok kita Nggak Keluar Film Nang Layar Lebar Nang Lapangan Tapi Di Luar Negeri Terkenal Jadi Nang 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 Mobil Rasah Metu Tinggal Nanti Dijatangi Pak Lacarani Menghid Mengapal Ke Mobil Di Parkir Itu Ada Nomor Parkiran Mobil Di Parkir Nomor 20 Itu Seperti Nomor Meja Seperti Itu Oh Nomor Parkir 20 Persen Ini Kecuali Barmangan Terus Langsung Lungo Melayu Reso Reso Karena Setelah Diberi Langsung Bayar Ya Beter Mulih Disik Rapopo Resot Resot Itu Adalah Penginapan Yang Menyatu Dengan Alam Mulan Dengan Bali Resot Bali Beach Resot Bali Di Bali Beach Pantai Resot Berarti Penginapan Yang Ada Di Bali Yang Menyatu Dengan Pantai Buka Lawang Melayu Dengan Laut Isol Coba Kalian Ke Novotel Buka Lawang Melayu Tabrak Montor Bedanya Disitu Di Lorien Bisa Untuk Lari-Lari Bisa Di sepanjang Itu Hati-hati Ketiba Nebit Klopo Bahkan Dilor In Itu Anda Ndodok Disitu Nginguk Kali Kali Kan Tengkong Jobol Lebu Lele kuning Liwat Itulah Itulah Lele kuning Ya Kadang Ngan Surado Ijo Ya Paham Ya Resort Itu Hotel Atau Penginapan Yang Menyatu Dengan Alam Pak Alana Pak Isong Ngu Pelayan Menikmati Suasana Seolah-olah Di Tempat Yang Terbuka Di San Daer Pancuran Yang Dilor Nungun Buri Pisa Flying Falk Ada Pinball Ada Foli Pantai Dan Sebagainya Itu Resort Di Bali Dan Yang Di Jawa Tengah Itu Tidak Banyak Juga Lor In Itu Salah Satunya Ada Di Wilayah Solo Terima kasih Mohon maaf Sekali lagi Tambahan dari saya Sekedar Informasi Lanjut MC Ini Sip Tenang Rambutnya Unik Nanti Saya Dicukur Pak Dibutakin Terima kasih Pak Bagus Saran Dan Masukannya Lanjut Pada Pemaparan Presentasi Hasil PKL Langsung Saja Dari Alana Hotel Solo Tempat Dan Waktu Kami Persilahkan Beri Applaus Dulu Dong Terima kasih Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi yang terhormat, Ibu Guru SMK Negeri 4 Surakarta. Selamat pagi untuk teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari trainingan di Alana Hotel and Convention Center Solo. Di sini saya, Azrael, kelas 12, Boga 3. Saya Azrael, kelas 12, Boga 1. Saya Enrico, kelas 12, Boga 1 maksudnya. Saya Adiska dari Boga 3. Martina dari Boga 3. Katanasya dari Boga 4. Saya Sandi dari Boga 4. Di sini kami akan melakukan seminar praktek kerja lapangan di industri di mana kami melakukan PKL. Di sini kami melakukan praktek kerja lapangan di Alana Hotel and Convention Center Solo yang beralamat Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar. Selamatkan, Colomadu, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya, fasilitas di Alana Hotel and Convention Center Solo. Apa di dalam hotel ini? Di sini kami ada kolamarin pool and bar dengan kolam renang dewasa 140 cm anak. 60 cm, sedangkan untuk yang kurang sedang 80 cm. Dengan live musik di setiap halam kamis sampai dengan untuk menikmati acara dinner prom. Selanjutnya ada cinnamon restaurant. Di mana di restoran ini kami jual berbagai menu makan. Bersantara ada, Chinese food juga ada, Western. Di restoran cinnamon restaurant sendiri, fasilitasnya dengan total 120 pack. Dengan indoor 90 pack dan outdoornya 30 pack. Untuk lemon restaurant, di sini biasa digunakan untuk breakfast paginya dan kapasitas tamu di hari itu. Walaupun di lunchtime bisa digunakan. Selanjutnya, di sini kami ada Rosemary Spa, Fram Fitness Center, dan Kids Club. Untuk jenis kamar, hotel, superior room, superior family, di Laksu. Dengan level tertinggi di jenis kamar kami ada. Berikut adalah di mana kamar yang kami tawarkan tamu hotel. Mengenal job desk, di shift pagi, di shift pagi, di shift pagi itu biasanya kami ada 5 sampai 6 orang. Itu dalam satu seksion di main kitchen. Sedangkan di cool kitchen ada 3 sampai 5 orang. Dan di pastri ada 5 sampai 7 orang. Untuk di shift pagi. Dengan job desk yang berbeda-beda pula. Untuk shift pagi, biasa kami memprepare ala card. Prepare-prepare bahan di mana di situ kami preparation dengan menu yang akan kami jual di hari itu juga. Dan selanjutnya, mengisi dan memvivo. Ada yang tahu vivo di sini? Tahu? Vivo adalah first in first out. Di situ gunanya untuk yang pertama memilah bahan ataupun bahan masakan itu yang sudah membusuk, kita keluar. Jadi, sekalian double check lagi. Sebelum kita refill, kan kita double check lebih dahulu. Di mana di situ kalau ada yang busuk kami keluarkan. Dan yang baru kami isi di paling akhir. Yang selanjutnya, menyortir dan mensanitasi sayuran. Menyortir dan sanitasi sayuran. Jadi, ini mengenai daily market list juga. Menyortir dan mensanitasi sayuran. Yaitu dengan proses kita memesan bahan atau belanja di vendor. Dan datang ke hotel. Sepertinya di basement 1, di loading dock, receiving area. Di situ kami melakukan kegiatan menortir dan mensanitasi sayuran. Jadi, sayuran yang datang kami sortir dengan mandiri. Mana yang bagus dan mana yang enggak. Untuk kita naikkan ke kitchen. Jadi, di situ kami benar-benar memilah dengan secara baik. Karena suatu masakan yang kami hasilkan, yang kami keluarkan dari kitchen pun juga berhasil dengan mutu yang baik juga. Selanjutnya, main kitchen. Yaitu prepare stall breakfast, main course, dan juga in charge stall breakfast. Lalu, prepare kitchen lunch, dinner promo, serta buat berbagai menu yang akan dibuat untuk menu breakfast besok itu. Good kitchen. Untuk shift siang, biasanya cool kitchen akan prepare kondisi sepat, set up dinner promo, dan menjaga stall. Buat produk seperti dressing, hati, dan lain-lain. Di season pastry biasanya, kalau shift pagi, set up breakfast. Slice cake buat riso breakfast. Kalau shift siang, biasanya kita buat sweet bread. Good. Good. Tos. Dan sebagainya. Di sini kami akan membahas kelebihdan dan kekurangan. Kami PKL di Alana. Kemudian yang didapat kami itu, kami dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dengan tamu, walaupun itu komunikasi dengan bahasa Indonesia, maupun dengan bahasa internasional, bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di Alana Hotel sendiri, tamu berasal dari luar negeri juga. Yang selanjutnya, melatih kepercayaan diri yang dimiliki. Dan kami kan berhubungan dengan tamu waktu inces, atau bagaimanapun juga, ya, tingkatkan kepercayaan dirilah. Berkomendasi dengan tamu, dengan tamu menanyakan apa sih menu ini, ini cara pengolahannya gimana, bangkan di situ, nanti kepercayaan diri. Tambah relasi kerja secara luas. Kekurangan sendiri, jadwal kerja yang tidak menentu, dijumpang, jumping, split, serta overtime yang tidak jelas seperti itu, itu akan menjadi tabu di dunia kitchen, ya. Karena 12 jam kerja itu istilahnya wajib di sini. Kurangnya sumber tenaga kerja manusia yang sedikit. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, saya kalau di hotel pun, kalau satu orang teman saya libur, saya juga kebingungan buat membagi job desk. Oke, ya, kerjaannya terlalu banyak lah. Kalau ada yang satu, tidak ada. Selanjutnya, tidak mudah mencari lapangan praktek sesuai dengan. Selanjutnya, anfaat yang diperoleh. Membentuk siswa agar memiliki pola pikir yang kritis, pengasah keterampilan yang dimiliki, menjalin kerja sama antara hotel dan sekolah, mendapat pengalaman contoh kerja di dunia industri, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki, membentuk etos kerja yang baik bagi diri sendiri. Simpulan, praktek kerja lapangan atau PKL adalah suatu bentuk penelenggaraan dari sekolah yang memadukan secara sistematik dan sinkronisasi antara program pendidikan di sekolah dan program prekerin yang diperoleh melalui kegiatan praktik langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Tempat yang dipergunakan untuk pelaksanaan praktik kerja industri adalah Alana Hotel and Convention Center Solo. Contoh gambar sorti dan sayuran ya. Di sini Lanjut Membuat siomai bapau dan mantau Membuat slash cake Setup afternoon hack tea Dinner promo Kami yang ada di Dano Hotel and Convention Center Solo. Sekian, terima kasih Benar dari kami Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih buat tim The Alana Tepuk tangannya sekali lagi boleh? Iya Selanjutnya dari Solia Zigna Hotel Boleh maju ke depan Boleh maju ke depan Solia Zigna Dan tempat kami persilahkan Beli plus dulu dong biar semangat Ini kayaknya temen-temen udah lemes ya Semangat є Alana Tepuk tangannya S Scotty Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman semuanya Saya OJT dari Hotel Solia Zikna Kampung Batik Lawean Kenalkan nama saya Nadia dari 12.3 Teman saya Salasa Alivia dari 12.4 Jahrina Arum dari kelas 12.4 Dan Sandy Reza dari kelas 12.4 Hotel Solia Zikna Kampung Batik Lawean Solia Zikna beralamatkan di Jalan Rajiman No. 525 Lawean, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah Solia Zikna Hotel merupakan salah satu hotel mewah bintang 4 di Solo Yang dibangun dari tradisi, seni, dan budaya yang menjadi sirih khas tersebut Dipadukan dengan konsep modern, getaran milenial, semangat berjiwa muda Menjadikan beberapa momen terbesar dalam hidup yang tak terlupakan Hotel ini diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020 Solia Zikna merupakan merek di bawah PT Halai Sinar Cemerlang berbasis di Solo Letaknya yang berada tepat di Kampung Batik Lawean Wisatawan bisa menemukan berbagai kuliner khas Lawean Yaitu ledre dan banyak menjumpai pengerajin batik Solia Zikna Hotel juga berada di daerah pusat keramean Yang dimana terletak dekat dengan stasiun perwasari Pusat perbelanjaan seperti mal, tempat wisata, dan lainnya Fasilitas yang ada di hotel Solia Zikna Meliputi resto yang tetapnya terpisah dari hotel Yang berada di area Solia Zikna yang bernama Canting Londo Di belakang resto terdapat area outdoor yang cocok digunakan Untuk event seperti wedding, birthday, maupun gathering Kapasitas resto ini bisa mencapai 100 bag Yang kedua ada coffee shop, coffee shop ini berada di sisi barat resto Yang bernama C&L Coffee, coffee shop ini mengambil tema Generasi milenial dengan interior yang instagramable Sky pool, pool ini berada di lantai 10 Solia Zikna Dengan kedalaman untuk dewasa 1,10 meter dan untuk anak 0,5 meter Yang keempat ada Senja pool and bar, spot nongkrong yang berada di lantai 10 Solia Zikna Yang bernuansa tropis dengan pemandangan kota Solo Pogan lounge, Sogalos merupakan mini bar yang berada di area lobby hotel Solia Zikna Teruntum restoran, resto ini berada di lantai 2 Solia Zikna Biasanya untuk melayani room service, breakfast, atau dinner Meeting room di Solia Zikna ada 9 Ada pamiluto, meru, dan kawong Terletak di lantai 2 yang berkapasitas di bawah 200 pack Lanjut ada sekar jagad dan sidok aseh berada di area canting Berkapasitas 15-20 pack Ada satriomanah dan ceplok kesatrian Ada di dalam area canting londol Terus ada pokor kencana Tetaknya di timur canting londol Kemudian ada parangkusumo yang berkapasitas 300 pack Area ini adalah yang paling luas Tetaknya di lantai 10 Solia Zikna Best room Solia Zikna terdapat 130 kamar Yang terdiri dari Deluxe King Ada 52 kamar dengan ukuran 26,6 meter Terus Deluxe Twin Terdiri dari 45 kamar Yang berukuran 26,6 meter Lalu Executive King Terdiri dari 9 kamar Ukuran kamar 32,4 meter Executive Twin Terdiri dari 14 kamar Dengan ukuran 32,4 meter Dan Junior Suite Terdiri dari 5 kamar Dengan ukuran 36,6 meter Jadi kesimpulan yang bisa diambil kami Kami menjadi lebih mengetahui Dan memahami tata cara bekerja di hotel Terutama di bagian F&B Product Samping itu juga kami dapat mengetahui Bagaimana pengalaman bekerja di dunia industri Cara kerja yang baik dan benar Mandiri dalam menyelesaikan masalah di tempat kerja Bisa bertemu dan bertegur sapa dengan banyak orang Memiliki banyak teman dan anggota keluarga baru Sehingga dapat mengenal Satu dengan yang lainnya Begian dari kami Jika ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dulu Tepuk tangan Terima kasih Terima kasih Untuk Solia Zygna Hotel Lawian Untuk berikutnya Ada Jenny Begri Silahkan Jenny Begri Tempat dan Waktu kami persilakan Tepuk tangannya mana Jenny Begri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Bapak Ibu Guru yang saya hormati Dan teman-teman yang saya sayangi Sama-sama perkenalkan Nama saya Mutia Raviva Dari 12 Boga 3 Disini saya akan menjelaskan PKL saya di Jenny Begri Jenny Begri Berdiri pada tahun 5 Agustus 1996 Jenny Begri sendiri Terinspirasi dari nama Pemilik Jenny Begri Jenny Begri bertempat di Jalan Jenderal Urib Semuharjo Nomor 102 Namun sudah berpindah Ketempat Jenderal Urib Semuharjo Nomor 94A Atau berpindah Keseberang jalan Dari tempat lama Jenny Begri Juga memiliki Satu cabang Di Solo Baru Jenny Begri Juga menyediakan Roti Dari pastry Dari ukuran kecil Maupun besar Kek dan goe kering Contohnya Siphon Kek Dan smoke gum Smoke gum menjadi Salah satu favorit pelanggan Selain itu Masih ada roti semir Sisir Mandarin Dan masih banyak lagi Untuk harga Warit Dari harga Rp8.000 Ke atas Untuk jam Jam kerja sendiri Untuk toko Pagi dari jam 7 sampai Jam setengah Dan untuk siangnya Jam 12 Sampai setengah Sembilan Bagian produksi Siphon pagi Jam 6 Sampai Jam 2 Siang Dan Siphon siang Jam 11 Sampai Jam 7 Malam Pegiatan Dijani Begri Untuk bagian produksi Yang pertama Penimbangan adonan Memasang Dan prepare isian Untuk penimbangan adonannya Dibagi menjadi 5 Yaitu 50 gram 40 gram 30 gram 35 Dan 25 Untuk bahan roti manis Masih sama Seperti Toko-toko yang lain Yaitu Tepung terigu Yeast Susu Sulfur cream Improver Gula Telur Es batu Margarin Dan garam Dan ini adalah Salah satu Contohnya Smog ham Menggunakan 40 gram Adonan Dan menggunakan Isian daging babi Dicampur dengan Mayonnaise Smog chicken Menggunakan Adonan 45 gram Dengan isian Ayam Yang Biling Dan Keju Seperti Oreo choco Menggunakan Adonan 40 gram Dan isian Coklat stick Setelah Setelah Dioven Bagian Bagian Atas Dicelupkan Dalam Coklat Yang sudah Dicarik Dairkan Lalu Ditaburi Bubuk Oreo Tanpan Menggunakan Adonan 50 gram Isian Kacang Merah Yang sudah Dihaluskan Dan Ditaburi Wijen Putih Coko Cream 50 gram Diberi Isian Cream Setelah Dioven Diberi Coklat Koin Di Atas Masih Ada Banyak Contoh Lagi Seperti Nanas Tapicis Tuna Dan Masih Banyak Lagi Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepat Tangan Dulu Semuanya Sekali Lagi Satu Kali Lagi Ayo Ibu Panitian Selesai Cepat pulang Soalnya Satu Lagi Dari Hotel 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 Solo Berita Petang Petang Dulu Senyum Sek Nodon Siapa Yang Lapar Kok Gak Dapat Konsumsi Judith Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Yang saya Hormati Bapak Ibu Guru Serta Teman-teman Kami Saya Asoka Tirta Gangga Sarjono Dan Saya Yashika Siti Saya Dan Teman Saya OJT Di bawah Manajemen Accord Yang Di Surakarta Dari Hotel Yaitu Ibis Novo Hotel Dan Royal Saya OJT Bulan Full Di Dua Hotel Yaitu Novo Hotel Dan Ibis Yang Didap Di Departemen Kitchen Bergabung Menjadi Satu Saya Tiga Bulan Terima Dan Tiga Bulan Untuk Mempersingkat Waktu Saya Akan Menyampaikan Laporan Kami Bab Pertama Mengenai Latar Latar Belakang PKL Tujuan PKL Manfaat PKL Bab Dua Profil Hotel Novo Hotel Profil Royal Heritage Surakarta Bab Tiga Hasil Laporan Bab Empat Menutup Bab Satu Latar Balakang PKL Merupakan Kegiatan Wajib Bagi Siswa SMK Yaitu Kegiatan Belajar Dengan Objek Dan Tempat Langsung Di Dunia Usaha Atau Dunia Industri Untuk Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Dan Bentuk Kontribusi Dunia Kerja Terhadap Pengembangan Program Pendidikan SMK Dua Tujuan Membangkan Etos Kerja Yang Tinggi Bagi Pendidikan Dunia Untuk Memasuki Dunia Kerja Berhadapi Tuntutan Pasar Kerja Global Memberikan Pengalaman Kerja Langsung Untuk Menambahkan Iklim Kerja Positif Yang Berorientasi Pada Peduli Mutu Proses Dan Hasil Kerja Manfaat PKL Menambahkan Dan Meningkatkan Kompetensi Serta Dapat Menambahkan Etos Kerja Yang Tinggi Memiliki Kemampuan Produktif Sesuai Dengan Kompetensi Keahlian Yang Dipelajari Di Tempat PKL Di Bab Dua Ada Gambaran Umum Hotel Yang Pertama Ada Profil Dari Novoetel Hotel Berada Di Jantung Kota Solo Kamar Yang Luas Dan Nyaman Denang Di Salah Satu Kolom Denang Novoetel Yang Luas Bersantai Dibar Menikmati Tradisional Atau Bali Dibar Di In Balance Dibar Menikmati Makan Malam Di Internet Wifi Yang Membuat Anda Selal Yang Ramah Untuk Tersedia Juga Warga Atau Sendiri Liburan Bisnis Yang Andal Yang Terima Dan Yang Kedua Ada Profil Dari Indoroyal Heritage Surakarta Rasakan Pengalaman Berkesan Saat Berkunjung Ke Kota Solo Di Indoroyal Heritage Surakarta Tinggal Di Kamar Yang Unik Dan Luas Bersantap Di Serikandi Restoran Menikmati Kolam Renang Semi Outdoor Bersantai Di Tirto Tejopul Bermanjakan Diri Di Mustika Spa Juga Berolahraga Di Kebugaran Hotel Royal Ideal Untuk Kegiatan Bisnis Dan Liburan The Royal Heritage Surakarta Juga Sangat Cocok Untuk Di Bab Tiga Ada Hasil Laporan PKL Kami Sama Kegiatan PKL Ada Prepar Yaitu Menyiapkan Sayur Kondimen Untuk Kedua Ada Alakat Yaitu Melengkapi Prepar Kondimen Alakat Produk Dan Menerima Orderan Alakat Dari Dan Yang Ketiga Cool Kitchen Ada Melengkapi Prepare Salad Bar Pekerjakan VIP Dan Juga Alakat Dan Yang Kedua Ada Pekerjaan Yang Dilakukan Yaitu Men Kitchen Yang Pertama Pastinya Ada Setup Dan Clear Up Breast Dan Kedua Ada Prepare Breast Dan Alakat Yang Ketiga Tidak Lupa Untuk Membersihkan Area Main Kitchen Dan Yang Ketiga Tidak Lupa Untuk Membersihkan Ketiga 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 PPL Sangat Penting Untuk Mempersiapkan Siswa Untuk Menjadi Pekerja Profesional Bidangnya Karena Sudah Mendapatkan Gambaran Langsung Dari Bidangnya Selama Ketiga Ketiga Berlangsung Kita Mendapat Banyak Hal Dimulai Dari Standar Operasional Kedisiplinan Dan Proses Selama bekerja, sehingga kita mengalami kemajuan dalam hal tersebut dan dapat dikembangkan serta diaplikasikan di sekolah. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari industri. Udah lapar apa? Udah ngantuk? Apa? Pernama? Pupupu? Nangdutan? Pirung penutupan ini. Bu Guru? Boleh istirahat? Boleh. 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 Oke, karena udah iya. Kan pada pengen pulang cepet toh? Iya toh? Nah, ini istirahatnya jam 12.15. Berat. Eh, istirahatnya sampai jam 12.15. Mau? Beneran? Nanti balik ke sini jamnya cepat ya? Jam 12.15 harus sampai sini semua nih. Kalau enggak benar jam 5. Maka nih, yang pengen cepet. Sini cepet. Bener kan? Cepet. Iya, oke. Boleh istirahat Bu? Boleh. Silahkan. Dadah. Ini yang satu sidara. Satru apa electric music? Satru. Orada pengen dunia gembira kan atau? Satru, Piro? Gimana? Ayo, Mbak Ketua. Dan di setel. Satru, cepet. Ayo, Eli. Matala. Sini yang hangat. Sini yang hangat. Sini yang hangat. Pulis套 mohon. Sinem, Sini yang hangi. Kau. Bunu datuk. Buah, hari Jutapa. Tembira direconda. Sini yang hangit. Betul安 them ne wantong. Sebaik. Terima kasih. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kusuma Syahid Prince Hotel akan menyampaikan mengenai hasil praktik kerja lapangan yang telah kami laksanakan selama kurang lebih enam bulan Mas Syahid Prince Hotel Sebelumnya saya mohon maaf karena di sini sebenarnya kita ada sebelas anak tapi tujuh diantaranya sedang part-time jadi kami berempat mewakili yang tidak bisa hadir Anggota kelompok terdiri dari Alziratia Ratma dari kelas 12 Boga 1 selanjutnya ada Aida Ayu dari kelas 12 Boga 1 dan ada Kayatri Iswara kelas Boga 31 kelas 12 ada Diva kelas 12 Boga 2 ada Icadea kelas 12 Boga 2 ada Nurfitria kelas 12 Boga 3 ada Aini kelas 12 Boga 3 ada Nurina kelas 12 Boga 3 ada Odelia kelas 12 Boga 3 ada Siva kelas 12 Boga 4 ada Tiara kelas 12 Boga 4 selanjutnya sejarah Kraton Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran adalah dua istana yang berdiri di Surakarta Kraton Surakarta Hadiningrat dibangun oleh Paku Buwono 3 setelah istananya di Kraton Kartosura pindah ke Kraton Surakarta pada tahun 1970 dibeli oleh PT Sahid konsultan Organi Station dan direncanakan untuk dibangun hotel besar dalam rangka menyambut Konferensi Pasifik Asia Travel Association tahun 1974 di Indonesia kemudian pada tanggal 8 Juli 1977 resmi dibuka oleh Menteri Pemburuan Republik Indonesia dengan nama Kusuma Sahid Prince Hotel Profil Hotel Hotel mewah yang berada di bekas kediaman Pangeran ini berjarak 12 meter berjalan kaki di Istana Mangkunegaran dan 14 km dari Bandara Internasional Adi Sumarmo yang beralamat Jalan Sugiyo Pranoto No.20 Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah di Sambir Sekheti Restoran di Restaulan adalah restoran dengan nuansa jawa yang kental menyediakan berbagai macam makanan dari regional dan lokal dengan kapasitas 60 kursi berada di Alia Biotel dan juga buka dari hingga 11 malam Selanjutnya ada Madu Gondobar yang biasa digunakan untuk pertemuan dalam jumlah kecil dan juga makan malam para tamu Di sini kami menyediakan TV dan juga sound system untuk digunakan berkarauke para tamu Kami memiliki kolam renang dengan ukuran olimpiade, bisa digunakan setiap hari Selain digunakan untuk berenang, kolam renang bisa digunakan untuk banyak pernikahan Selanjutnya kami memiliki beberapa ruang pertemuan yaitu Kepantiyarjo, Sriwedari, Tasari Rum, Kewandarurum, dan juga Wijaya Kusuma Hotel kami juga memiliki beberapa tipe kamar yaitu Twin Deluxe Room, Habanas, Bungalow King, Bungalow Suite, Executive Suite King, dan juga Prince Suite Dan juga Royal Suite Di sini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan yang kita lakukan selama praktik kerja lepangan di Kusuma Said Prince Hotel Seksi selama on the job training yang kami dapat yaitu ada tiga, main kitchen, pastry, dan juga service Untuk di main kitchen terdapat dua shift, yang pertama morning shift Untuk kegiatan yang dilakukan adalah cooking menu for lunch, prepare dinner, prepare breakfast Kemudian alakat order, checking market list and store request, dan juga prepare lunch box Untuk evening shift, pukul 2 siang sampai 10 malam Untuk kegiatannya, cooking menu dinner, prepare lunch alakat order, prepare extra food for breakfast Untuk pastry itu hanya ada satu shift yaitu pukul 7 pagi sampai 3 sore Untuk bagian service ada dua shift yaitu shift pagi dan shift siang Nah di Kusuma Said Prince Hotel kami mendapatkan kesempatan untuk review test yang diselenggarakan oleh hotel tersebut Kami diminta untuk menghidangkan sebuah masakan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa dalam kita belajar di hotel tersebut Itu adalah beberapa menu yang dihidangkan Untuk Alzira menghidangkan grilled chicken with black pepper sauce Aida menghidangkan grilled chicken with creamy mushroom sauce Gayatri menghidangkan chicken salted egg Kemudian Diva menghidangkan chicken roulette with barbecue sauce Icadea menghidangkan chicken cardan blue with barbecue sauce Turvitria menghidangkan pan-fried chicken roulette with barbecue sauce Nuraini menghidangkan chicken kif Dan Shiva menghidangkan grilled chicken with mushroom sauce Untuk dessert ada Nurina menghidangkan stroberi cislumbia, Tiara menghidangkan klepon roll cake, dan Odelia menghidangkan macatawal cake. Kendala-kendala yang dihadapi diantara lain sebagai berikut. Satu, fasilitas yang dimiliki terbatas sehingga operasional menjadi kurang efektif. Dua, sanitasi dan hijin yang kurang sesuai dengan standar yang ditentukan. Dua, punya miscommunication antara senior dan training sehingga menghambat kelanjaran operasional kerja. Dua, kurangnya kekompakan antara training produk dan FNB service. Dua, tidak adanya briefing dan evaluasi kepada training. Dua, setiap senior memiliki perbedaan cara teknik memasak sehingga training butuh waktu untuk menyesuaikan. Dua, kurangnya kekompakan dalam sebuah teamwork. Empat yang diperoleh yaitu Satu, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh. Kedua, kita dapat meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan di dunia kerja. Dua, memiliki kemampuan yang sesuai dengan kealian yang dimiliki di tempat. Keempat, mengembangkan kemampuan sesuai dengan arahan pembimbing industri. Kemudian yang terakhir nomor lima, memiliki lingkungan yang positif sehingga bernampak pada hasil kerja yang baik. Demikian adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat Kusuma Syahid. Tepuk tangannya sekali lagi, boleh? Selanjutnya dari? Syariah Hotel Solo. Silahkan maju Syariah Hotel Solo, siapa? WC-nya Ciwi-Ciwi. Tepuk tangan yang meriah. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kerja dari Kariah Hotel Solo. Perkenalkan, saya Nuhak Zahra dari kelas 12, Boga 3, bagian Pestri. Dan ini rekan-rekan saya, saya Harlino Widya Citra, dari kelas 12, Boga 2, saya Nisa Arta, kelas 12, Boga 2. Penubuhan praktik dalam lapangan. Penubuhan kompetensi sesuai tuntut hukum. Kedua, implementasi kompetensi dalam dunia kerja. Ketiga, penubuhan etos kerja atau pengaturan kerja. Kedua, penyusunan lapangan. Baga 2, siswa atau siswi atau siswi. 2, siswa atau siswi dapat memiliki penumpulan dasar yang diperoleh dan sekolah dengan pengetahuan selama PKL di perusahaan atau. Yang ketiga, bagai tolak ukur bagi siswa, siswi untuk tahu sejauh mana siswa, siswi dapat memiliki namimata yang diperoleh. Saat yang diperoleh 1. Kita mendapatkan banyak ilmu dari para senior-senior 2. Dapat menambah keterampilan dan kecakapan dalam menerapkan ilmu 3. Dapat mempelajari atitude yang baik dari sikap, cara berpakaian, cara berbicara, dan di sana dibiasakan ramah 4. Mengetahui karakter staff dan training yang berbeda antara satu dengan yang lain 5. Mampu beradaptasi dengan dunia industri yang sebenarnya 6. Dan di sana diajarkan untuk lebih dewasa, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kuat mental, dan fisik 6. Dan bidang usaha hotel Sariah Hotel Solo adalah hotel bintang 4 dengan konsep syariah hotel terbesar di Solo Yang beralamatkan di Jalan Adi Suci Pertawa No. 47 dan berdiri sejak tanggal 11 Maret 2014 Karya hotel Solo memiliki sebanyak Rp387. Harga publis yang dipatok dari Rp18.000.000 sampai Rp3.000.000 net Harga tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas breakfast untuk dua orang Juga tersedia musola yang dapat digunakan para tamu setiap lantai Dan selalu ada penanda waktu sholat, azan berkumandang Kelebihan lainnya adalah tersedia keran untuk berwudhu di setiap kamar Fasilitas sholat seperti mukana, sajadah, Al-Quran Juga tersedia di setiap kamar dan di musola yang terletak di setiap lantai Ini adalah foto set-up breakfast yang tukul 6 sampai tukul 10 Ini adalah foto saat berdunat dan membahar denis coklat Ini adalah foto event table manner yaitu putih karamel dan Yang terakhir adalah foto kegiatan kami dan masa OJD Plan telah melaksanakan praktik lapangan Dan kita penulis Dan operasi Dan kita dapat lebih bisa memotivasi Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya dari Hotel Grand Amira Yang dari Hotel Grand Amira siapa? Silahkan maju ke depan Terima kasih Tangannya mana dulu? Perkenalkan kami Perkenalkan kami dari industri Grand Amira Hotel Ingin menyampaikan hasil laporan kami Nama saya Padilah Putra Zahra dari kelas 12 Buka 2 Saya Vera Rosita Sari dari 12 Buka 2 TKN merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada pembelajaran siswa Untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas Hotel Grand Amira Solo Dikelola oleh PT Azana Manajemen yang merupakan operator manajemen yang sedang berkembang Secara profesional dan bertaraf internasional Dimana sektor usaha yang digeluti tidak hanya di bidang properti saja Melainkan bidang industri, pariwisata, perhotelan, dan restoran Grand Amira Hotel berdiri pada tanggal 15 Juli 2015 Hotel ini terentak di jalan veteran nomor 18 Pasar Klemen, Surakarta Pada daerah tersebut ada beberapa tempat umum kota Solo Terada tak jauh dari hotel ini Di antaranya Tuzenggading, Keraton, Pasar Klewer, Masjid Agung, dan Pasar Gede Solo Tujuan PKL memberikan pengalaman kerja langsung untuk menanamkan internalis Dua, menjalin kerjasama yang baik antar sekolah dan dunia industri Tiga, latih untuk berinteraksi secara profesional di dunia kerja Manfaat PKL Satu, untuk mengenalkan siswa pada lingkungan kerja di dunia industri dan usaha Dua, untuk menambahkan keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan tentang dunia usaha serta dunia industri yang profesional Dua, mengasa keterampilan yang sebelumnya telah diberikan di sekolah dengan mengikuti PKL Diharapkan keterampilan para siswa dapat semakin terasa Tepat, untuk membentuk pola pikir seba agak terkeskutif secara baik Serta memberikan pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja Keunggulan hotel Di setiap jam 10.30 ke atas, di setiap lorong ada murotal Menyediakan layanan antarjemput, resepsionis 24 jam Menawarkan akomodasi dengan ristolan, pilihan breakfast continental dan prasmanan di setiap pagi di hotel Kendala hambatan, terbatasnya seluruh staff di hotel, kurangnya kerjasama antar departemen dan fasilitas furniture yang kurang memadai Struktur organisasi F&B product Sekuti safe, GDP, cook, helper, steward Berikut adalah fasilitas hotel yang ada di Arena Mira Satu, lobby, kamar, meeting room, musola, parking area, smoking area, free wifi dan lift Dan ada juga oasis resto Berikut merupakan salah satu menu yang paling bestseller di sana Ada spageti bolok nes, kordon blue Dan juga nasi kebuli Sama nasi goreng Amira Menu alakat Tentunya ada kroket kentang, sawarma Biasa sayur dan kebab Sekian presentasi dari kami Yang lebihnya mohon maaf, terima kasih Mana tepuk tangannya yang kenceng, kurang kenceng loh Nah Abis ini dari mana Yudit SFA Group SFA Group, siapa yang SFA Group Berdiri dong Oke maju ya ke depan Sendiri aja Gue sendiri Semangat ya Tempat tangannya mana Sendiri loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya isin Perkenalkan saya Liva Budiati dari kelas 12-1 Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami di SFA Clodron SFA Group merupakan perusahaan yang bergerak di dua bidang yaitu SFA Koserba dan SFA Setik dan Reku Awal mula SFA Group dimulai dengan bukannya SFA Koserba di Karanganyar sejak 25 Oktober 2013 SFA Koserba didirikan karena Mulai adanya kebutuhan masyarakat yang belum dapat penuhi dengan jumlah toko yang ada pada waktu tersebut Selain SFA Koserba melihat kebutuhan masyarakat akan pangan SFA Dia pula melalui SFA Stik dan Resto yang bermula sejak 2005 SFA Stik dan Resto berdiri selalu belajar dan mengembangkan diri Untuk visi dan misinya sendiri Menjadi jaringan bisnis kuliner terbaik seseluraya pada tahun 2025 Misinya memberikan produk yang berkualitas dan pelayanan terbaik Menjaga profitabilitas bisnis terus berkembang Meningkatkan kepribadian seluruh tim dari sisi dunia dan akhirat Memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar Ada empat karakter SFA Group Briman, perintegritas, berkualitas, dan berkuli Selamatnya di Klodron Indah Selamatnya di Klodron Indah Selamatnya di Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Ini harga berkes setik untuk fasilitasnya sendiri ada area parkir yang luas ada tempat makan yang di bagian bawah ada yang lesean di sebelah atas dan ada ruang VIP juga ada pendopo yang biasanya untuk acara wedding atau dan lain sebagainya untuk area dapur bisa dilihat di sebelah kanan ini untuk terima kasih terima kasih untuk SFA Group berikutnya ada dari warung stick warung stick beri upload yang meriah terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Anggra Aulia Rahmastiawan dari 12 Boga 1 perkenalkan nama saya Zagia Regina Ramadhani dari 11 Boga 2 perkenalkan nama saya Dita Putri dari 12 Boga 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami selama PKL di warung stick untuk sejarah WS untuk sejarah WS WS berdiri pada tanggal 14 Februari tahun 1998 yang berlokasi di jalan Yosodipuro nomor 41 Solo tujuan didirikannya warung stick untuk memperkenalkan kepada masyarakat menengah ke bawah tentang makanan Eropa dengan harga yang terjangkau dengan berkembangnya dua tahun berikutnya warung stick membuka cabang di jalan RM Said dan tiga bulan tahun berikutnya membuka cabang di jalan Dr. Muwardi Solo kemudian pada tahun 2010 WS mendirikan cabang di jalan Adi Sumarmo Solo dan membuka cabang pertama di luar Solo yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Cantel Pulon Seragen terakhir WS membuka cabang yang kelima didusun empat tagelaran Kartosurah berikut adalah owner dari warung stick Bapak Haji Sardono dan Ibu Wajah Nur Sari berikut lokasi WS yang terbaru ada WS1, WS2, WS3, WS4, dan WS5 untuk fasilitas WS, WS menyediakan musola, tempat parkir, toilet, area bermain anak, juglo, gazibu, lesean, dan wongko untuk menu WS, WS menyediakan stick bestseller yaitu chicken stick crispy, sea loin stick crispy, sea loin stick lokal, dan beef stick untuk non-sticknya ada salad WS, si cupiga, dan nasi goreng WS setiapnya ada pisang goreng, chicken tulip, pentang goreng lokal, french fries, temur crispy, dan onion ring, paketnya ada kakap terbang atau banyet, paket lele terbang atau banyet, paket ayam goreng, paket cakakung, dan paket stick untuk minumnya yang paling bestseller ada teh paket teh, tes lemonti, dan lemonti panas, soft drink, milkshake, dan macam-macam kelihatan yang kami lakukan di WS adalah seperti prepare, seperti acar, kelopan, garnish, membacar ayam dan daging, menipiskan daging, membuat bumbu stick, membuat kuah, prepare udang, membuat beef, dan menyiapkan flat dan garnish hasil praktek industri, satu, dapat membuat nasi goreng, dapat membuat salad, dapat membuat beef, dapat menggoreng steak, dapat membuat mayonnaise, dan mengetahui cara membuat brown sauce, sifat yang diperoleh, atau USP kitchen, jadi terbiasa untuk bekerja cepat, cekatan, dan kerja tim, dapat memahami sifat dan karakter rekan kerja karena perbedaan umur, dan meningkatkan rasa percayaan. Sekian dari kami, maaf apabila ada salah kata, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat parung stick ya. Selanjutnya dari Kusumasari Restoran, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ibu Guru yang terhormat serta teman-teman semua. Kami di sini akan mempresentasikan praktik kerja lapangan Kusumasari Restoran. Sebelum memulai presentasi, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dela Aprilia. Perkenalkan, nama saya Dela Aprilia dari kelas 12 Bogart. Perkenalkan, nama saya Siva Kamila Al-Ghazali dari kelas 12 Bogart. Perkenalkan, saya Audinovi Andayani dari kelas 12 Tata Bogart 1. Ini merupakan foto restoran Kusumasari yang beralamat di Jalan Yosudarso No. 12 Solo. Sejarah awal mula Kusumasari sendiri berawal pada tahun 70-an dengan membuka usaha catering yang didirikan oleh Ibu Sugiyarto Waluyo Kusumo atau sering disebut dengan Ibu Menggung. Lalu, Kusumasari sendiri melebarkan sayapnya dengan membuka cabang dan restoran baru. Visi dari Kusumasari sendiri memiliki visi lelah di masyarakat, yaitu mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Dan memiliki misi berdedikasi untuk terus menyediakan produk-produk makanan yang memiliki cita rasa yang khas dan melestarikan bedaya Jawa. Ini adalah foto tempat dari restoran Kusumasari. Ini adalah menu dari restoran Kusumasari. Fasilitas dari tempat parkir, musola, kamar mandi, tempat makan yang nyaman dan luas. Kami PKL 7 jam kerja, shift pagi dari jam 8 sampai jam 3 sore, juga ada shift middle dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Kami adalah prepare tempat dan bahan, lalu melayani nota. Kelebihan Kusumasari adalah pilihan menu yang banyak dan harganya yang terjangkau, pelayanan yang ramah, tempat yang nyaman, serta cita rasa yang khas. Tangannya adalah tempat cuci tangan yang kurang memadai, tetap dapur yang terlihat dari meja tamu, dan juga kesulitan parkir. Next. Manfaat yang diperoleh selama kami PKL adalah dapat memahami prosedur standar operasional dalam kitchen, dapat plating dengan baik, mengetahui cara menggoreng yang baik, dapat memotong sayur dengan benar, dan kami dapat menambah ilmu yang belum pernah kami dapat. Dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Grand Hub. Dua cewek-cewek ini, saya tahu. Teman saya semua soal ya. Grand Hub silahkan maju. Saya tambah dewasa. Alhamdulillah, takut kecewa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu guru dan teman-teman yang berkenan hadir. Di sini saya akan menyampaikan tentang industri PKL kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Widya Ayu Nintias, kelas 12, buka 4. Saya Pratih Uri Andi Wulandari, dari kelas 12, buka 4. Kami melaksanakan PKL di Grand HAP Hotel. sejarahnya sebelum menjadi Grand HAP pada tahun itu, hotelnya bernama Hotel Ayu Putri. Setelah itu, beberapa tahun kemudian menjadi Hotel Anugrah Palace. Pada tahun 2015, Hotel Anugrah Palace bekerjasama dengan Hotel Lorin menjadi nama di wangsa Anugrah Palace Hotel. Selang beberapa tiga tahun, pada tahun 2018 yang dipimpin oleh Ibu Nanimha Rani, selaku manajer, Grand HAP sudah tidak lagi bekerjasama dengan Hotel Lorin. Grand HAP juga memiliki lokasi yang sangat strategis. Lokasinya di Jalan Seramat Riyadi nomor 331 di Purwosari, Lawian, Surakarta. Ada beberapa fasilitas di Grand HAP. Grand HAP memiliki empat tipe kamar, yaitu ada Executive Room, Family Room, Superior Room, dan Sweet Room. Memiliki 15 Meeting Room, salah satu contohnya Meeting Room Wijaya Kusuma. Maksimalnya 750 pack. Ada Fitness Center, sama Swimming Pool. Fasilitas lainnya ada Smoking Area, sama Rilis Restaurant, Sauna, ada Butik Batik, dan Lobby Area. Fasilitas lainnya ada Mushola, Business Center, ada 24 jam Room Service, Wedding Corner, Peace Corner, fasilitas buat tamu disabel, jalur jogging, dan Free Wi-Fi All Zone Area. Dalam pelaksanakan PKL, kita dibagi menjadi dua shift, yaitu Morning Shift dan Evening Shift. Untuk Morning Shift-nya sendiri, kita memiliki tugas seperti setup breakfast atau lunch, menjaga extension atau down stall, refill main course, salad bar, bubur ayam, stall, dan pastry, clear up dan clear up kitchen area, prepare untuk breakfast atau event keesokan harinya, dan melata coffee break dan stall jika ada event. Untuk evening shift-nya sendiri, kita masuk jam 12 sampai jam 8 malam, kurayan tugasnya antara lain, setup dinner jika ada event, refill main course dan stall dinner jika ada event, clear up dan clean up, menata coffee break dan stall jika ada event, membantu jika ada room service, melanjutkan kekurangan yang belum dikerjakan shift pagi. Kelebihan yang kekurangan pada industri kami, kelebihannya diantaranya jam kerja 8 jam, tidak pernah jarang sekali over time. Dua, memiliki lokasi yang strategis, di mana letaknya di depan jalan utama, yang sering setiap minggu dibuat car feed day. Nomor tiga, memiliki sifat kekeluargaan yang hangat antara staff dan training. Kekurangan pada industri, yaitu kekurangnya sumber tenaga, sehingga staffnya kurang. Nomor dua, menambah fasilitas yang belum ada, tiga karyawan ditingkatkan lagi motivasi dan kesedipinan dalam bekerja. Manfaat yang kami peroleh setelah melakukan PKL, yaitu meningkatkan hard skill, soft skill bagi siswa, memahami lingkungan kerja di dunia industri, memperarah hubungan kerjasama antara Gerindal AP Hotel dengan SMKN 4 Surakarta, menjadi paham apa saja yang dilakukan dalam Departemen Food and Beverage Product, untuk menambah relasi dalam dunia kerja, khususnya di Departemen Food and Beverage Product. Berikut adalah lampiran kegiatan yang kami lakukan pada saat PKL. Ada juga beberapa menu ala kart yang ditawarkan di Gerindal AP Hotel, seperti ada cheese ball, chicken mushroom, dan fruit bread salad. Ada juga promo bulanan, seperti chicken curry, mie siram, dengan menu spesial, yaitu ayam kordok. Kesimpulannya, praktik kerja lapangan adalah bentuk penyelenggaraan dari sekolah yang memadukan secara sistematis dan kriminalisasi antara program keahlian pendidikan di sekolah secara langsung dalam dunia industri. Berikut ada juga beberapa sosial media yang bisa teman-teman gunakan untuk tahu lebih lanjut mengenai Gerindal AP Hotel. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang di HAP. Namanya apa sih? Grand HAP. Oh Grand HAP, baik. Ini kayaknya udah pada ngantau, udah pada cerita sendiri, udah pada main HP, ada yang main Mobile Legends. Kalau kan? Iya. Nah. Icebreaking menera. Gimana? Langsung. Langsung aja ya, lanjutnya. Langsung aja. Baik. Berikutnya ada dari Horizon Aziza Hotel. Beri applause-nya dulu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmawatinur Hakim dari kelas 12 Boga 1 dan rekan saya Manmah Rosmahfud dari 12 Boga 4. Di sini kami akan mempresentasikan profil perusahaan dan apa saja yang kami dapat selama menjalani praktik kerja lapangan selama 6 bulan di Horizon Aziza. Ini melaksanakan on the job training atau disebut sebagai PKL berempatan di hotel Horizon Aziza. Salah satu hotel yang bertema syariah yang bertempatan di jalan Kapten Mulyati nomor 115 ke Dengrumbu, pasar Kliwon, Surakarta. Aziza Solo didirikan pada tanggal 30 Januari 2014 yang dinauni di bawah PT Metropolitan Golden Management bersama dengan brand lain yaitu brand Horizon, Horizon Ultima, Horizon Aziza Syariah, At Home, dan Horex yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Horizon Aziza juga memiliki keunikan dan kekasan tersendiri antara lain yaitu untuk menambah nuansa hotel yang syariah biasanya di Horizon selalu dibutarkan murotal di setiap lorong-lorong, di setiap musola, di ofis-ofis, dan juga di restoran dari pagi hingga sore hari. Selain itu, Aziza juga memiliki aromatic fragrance yang khas yaitu aromatic serai yang menenangkan. Selain itu, untuk menandakan bahwa adanya tamu yang datang berkunjung atau akan check-in biasanya di lobby akan dibunyikan gong dan tamu akan disuguhkan welcome drink yaitu berupa jus sawi untuk yang berkunjung pada siang hari dan wedang uwu untuk yang berkunjung pada malam hari. Berikut ini contoh fasilitas-fasilitasnya. Di situ ada santan restoran, kemudian ada kids pool, terus ada kitchen dan mini bar, ada musola, dan ada pabrik free area. Apa saja kegiatan kami selama di sana? Di sana kita terbagi menjadi tiga shift yaitu morning shift, middle shift, sama afternoon shift. Untuk yang morning shift, biasanya kami berangkat pukul setengah enam, kemudian kami membantu yang shift malam untuk set up, membuat pancake, terus prepare omelette, dan in charge omelette. Ada juga yang handle breakfast, kemudian clear up, cleaning kitchen, prepare untuk breakfast besoknya, sama prepare jualan untuk sore harinya. Yang terakhir, biasanya kita melakukan cleaning lagi, kemudian kita over handle kepada afternoon shift. Untuk middle shift sendiri, kami berangkat pada jam 11 sampai jam 8 malam, yang tugasnya itu membantu clear up breakfast. Yang pertama, dish washing, cleaning kitchen, terus membantu shift pagi, prepare main course, tol tradisional, kondimen bubur, soto, dan handle alakat, prepare jualan, membuat jelly, buat pudding, in charge jualan, dan dish washing. So, shift afternoon sendiri, kami mulai berangkat jam 3 sampai jam 11 malam. Tugasnya itu, pertama, check alakat, update alakat, prepare alakat, prepare jualan, membuat stok untuk soto, setup jualan, in charge jualan, handle alakat, dish washing, buat bubur manis, yang biasanya terdiri dari dua, kalau tidak bubur mutiara, sum-sum, bubur ketan hitam, sama bubur kacang hijau, terus membuat, memasak stall tradisional, membuat bubur ayam, cleaning kitchen, overhandle shift malam. Apa yang kami dapatkan selama melakukan OJT, yaitu menjadi lebih disiplin dalam waktu, mendapat banyak ilmu secara langsung, menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam menuntaskan tugas, dapat mengetahui cara menangani komplain dengan baik dan benar. Setelah itu kami juga belajar tanggung jawab, terus belajar tanggap situasi dengan cepat, menjadi lebih bertanggung jawab, peduli dan menghargai sesama, dan mendapat banyak ilmu dalam satu waktu. Berikut ini contoh-contoh kegiatannya, yang di sebelah kanan, contoh in charge waktu ada pasar grebek Ramadan, yang sebelah kanan adalah cleaning kitchen, terus ada prepare stall as, sama bikin jajaran pasar. Ini ada contoh display makanan, sama cleaning lagi. Ini display makanan waktu breakfast, sama iftar. Ini senturum, sama waktu visitasi. ini ada foto waktu bareng-bareng staff hotel sama HRD. Terima kasih sebelumnya, ada yang mau bertanya? Kalau gitu sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Horizon Aziza Hotel. Untuk berikutnya, dari Solo Paragon Hotel. Solo Paragon, hotelnya tinggi banget. Tempat dan waktu kami persilahkan. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari industri Solo Paragon. Perkenalkan, nama saya Grestha Melani dari kelas 12 Bogadua dan teman saya Dian Renata Maharani 12 Bogadua dan Etnika Jilan 12 Bogadua. Let me introduce about Solo Paragon Hotel and Residence. Solo Paragon Hotel and Residence Hotel yang terdiri dari 25 lantai dan 253 kamar yang berada di Jalan Dr. Sutomo yang beroperasi sejak 2010 dan diresmikan pada pertengahan Januari 2011. Untuk room hotel dari Solo Paragon terdiri dari 4 room, superior room, executive room, deluxe room, dan suite room. juga Paragon Hotel juga memiliki board room dengan kapasitas untuk 100 orang, red sapir dan blue sapir, emeral, yang terbesar untuk wedding atau acara besar, ruby room. di sini ada restoran, koral, sebagai breakfast, itu ada pastry, cool kitchen, seperti salad bar, sebuah, sama pastry juga ada pudding, dessert, cake lainnya. dan terdapat fasilitas fitness onyx yang terbuka setiap hari, swimming pool yang ticketnya masuk 85 ribu, sudah include makan, dan kids club yang buat anak-anak next. Coral restaurant, penampung 192 tempat duduk, buka setiap hari, penuhnya terdapat buffet dan alakat. breakfast-nya kalau weekday buka jam 6 sampai jam 10 karo, kalau weekend jam 5 sampai jam 11. Kalau malming, sekarang ada live musik keroncong dan ada live stall, terasnya 20 tempat duduk, buka setiap hari jam 6 sampai jam 11, the breeze, long wind bar, 36 tempat duduk, dan terdapat cocktail dan macam-macam wine. Next. Dan ini foto-foto kita pas last day, lagi foto ternyata disurprise-in gitu, terus ada yang foto-in gitu, yaudah. Next. Ini foto sama executive safety-nya, pas teman-teman lagi last day juga. ini juga foto-foto pas teman-teman last day, kita juga ikut foto. Sekian dari presentasi dari kami, ada yang mau ditanyakan? ya, Bu. Bagi kami atau bagi saya? Bagi saya, masalahnya kayak over time sih wajar ya, tapi kalau udah over time, tapi masih disuruh kerja sampai pulangnya harus, harus kan sampai jam 3, jadi harus sampai maghrib gitu, kan harus sih, kalau, oh tanya over time-nya jam 4, jam 5, masih nggak apa-apa, tapi kalau masih sampai jam 6 gitu, ada gimana gitu, soalnya juga pas Ramadan, ulangnya setiap gitu terus. Dan Alhamdulillah bisa melewati ini tuh. jangan menikmati bikin. Jangan menikmati bikin. kerjaanmu di sana. Kerjaannya. Kerjaannya, anak PKL ngapain? Kalau yang tadi teman-temanmu kan ada ya, cerita sih ya. Kerjaannya. Untuk yang main kitchen, prepare breakfast, prepare alakat, prepare untuk omelette, glass omelette, cup, cleaning dealer, dan cleaning drystore, XR, dan lain-lain. Untuk yang cool kitchen, potong buah, menyiapkan refilan untuk salad bar, poteser lainnya, refill cereal, dan lain-lain. Pastri kita gak ada yang di pastri, Bu. Sekian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Solo Paragon Hotel. Selanjutnya, dari rumah sakit jiwa. Silahkan maju rumah sakit jiwa. Bumi ngomongnya. Iya bener kan? Bener kan? Waktu dan tempat kami persilahkan untuk... Ayo sayang cantik. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, Buku, dan teman-teman sekalian. Kami dari industri... Saya sendiri, Sarah Hatila Rofi Asulistianto, 12, Buga. Saya Najwa Kamila, dari kelas 12, Buga 3. Lalu saya Joisa Natasya, dari 12, Buga 3. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kami saat PKL. Dan dari praktik kerja lapangan, yaitu untuk memberikan pengalaman kerja langsung. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi siswa, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi dari sekolah. Dalam praktik kerja lapangan, dibutuhkan laporan selama kerja lapangan. Berikut adalah tujuan penyusunan laporan. Satu, sebagai bukti bahwa siswa telah melaksanakan PKL. Dua, sebagai tolak ukur bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tiga, agar dapat melatih diri dalam memecahkan masalah terkait laporan. Saat yang diperoleh bagi peserta didik adalah menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Bagi sekolah, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. Bagi dunia industri, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk menangkah dunia industri. Lalu, gambaran rumah sakit jiwa daerah Surakarta. Sebelum diintegrasikan ke dalam binaan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah seperti saat ini, ketak semula RSJD Surakarta beralamat di Jalan Bayangkara nomor 50 Surakarta. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1918 dan diresmikan terpakai pada 17 Juli 1919 dengan nama Dorgang Huishfor Transinigen dan dikenal dengan nama Rumah Sakit Bapak Mangun. Atas daerah kesepakatan bersama pada tahun 1986 dalam bentuk krislek dengan kemda dati 2 Kodia Surakarta, kantor RS Jiwa Pusat Surakarta akan dipergunakan sebagai kantor koni Kodia Surakarta di tepian sungai Bengawan Solo, tepatnya di Jalan Kodia Dewan Toro nomor 80 Surakarta dengan luas daerah 10 hektare lebih dengan luas bangunan 10.067 meter persegi. Berikut dana dari instalasi gizi dalam Rumah Sakit Jiwa adalah, secara lain terdiri dari ruang penerimaan bahan makanan, ruang penyimpanan bahan kering dan bahan basah, loker wanita dan pria, ruang persiapan, ruang pengolahan, ruang pencucian dan penyimpanan alat masak, ruang pengawasan, ruang pemorsian, ruang distribusi dan gudang alat, dan sebagainya. Beberapa foto kegiatan yang dapat saya dokumentasikan antara lain, membuat bakso untuk pasien diet, memasak ayam ovar dengan bumbu khusus untuk pasien diet, memorsi makanan, memasak lau untuk pasien umum, mendistribusikan dan mencuci alat makan pasien yang dilakukan oleh Pram Saji. Simpulan dan dapat membantu siswa dalam mengenal dan mengetahui lebih banyak mengenai dunia industri, dan siswa mendapat pengaruh dunia kerja yang sesungguhnya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mas Kemat itu paling dia cuma ada ngomongan sendiri gitu, taro bicara. Biasanya dipindah ke ruangan khusus sih, Bu. Kalau ada lowongan mungkin bisa banyak-banyak. Sudah, apakah? Jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Yang terakhir. Ada dari Hibermat Solo Square. Ya, Hibermat Solo Square mana? Banyak sekali, rombongan ya. Tepuk tangannya, Bu. Buah di Hibermat Solo Square. Yeay. Kiwi-kiwi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari industri Hipermatullo Square, perkenalkan nama saya adalah Marsawi Dianing Kias, dan rekan saya bernama Aisyah Nurkasana, Alvinur Hidayah, dan Sekar Kinanti. Kami dari kelas 12 Boga 1. Sejarah Hipermatullo. Ide besar itu berawal dari toko kecil yang bernama Mickey Mouse, lebih dari 50 tahun silam. Dari matahari terlahir pula Hipermarket yang juga lahir dari bumi Indonesia. Ekspansi bisnis matahari yang pertama ditandai dengan mengoperasikan supermarket basar pada 14 Juli 1991. Pada tahun 2000, supermarket basar berganti nama menjadi Matahari Supermarket. Pada tahun 2002, matahari memisahkan bisnis inti menjadi bisnis independen dengan kemajuan perusahaan dengan mengembangkan bisnis perusahaan baru seperti Matahari Supermarket. Kurang lebihnya fasilitas yang ada di Hipermatullo Square ada musola, penitipan barang, dan kantin. Kami di sana dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, Meat and Fish, produce, dan bakery. Kami masuk pukul 8 sampai 4 sore. Kegiatan pagi diawali dengan briefing pagi, senam, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meat and Fish, yaitu daging dan makanan yang bersumber dari laut atau air. Meat merupakan sumber protein dan lemak yang baik bagi tubuh dan termasuk ke dalam kebutuhan pokok. Menyediakan berbagai jenis daging seperti daging sapi, daging ayam, daging giling, dan lain-lain yang terjamin kualitas dan kehalalannya. Seafood atau fish juga mempunyai peran penting dalam rangkap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu perlu disediakan seafood yang berkualitas. Aneka seafood ada di hipermat. Contohnya ikan gurame, ikan nila, sumi udang, kerang, dan sebagainya. Jenis kerang ada dua, yaitu kerang darah dan kerang hijau. Kegiatan di Meat and Fish, yang pertama mereping ulang daging ayam dan daging sapi. Kedua, mengecek ulang daging ayam dan daging sapi yang masih kurang. Ketiga, mereping ulang salmon, otak-otak, kemudian membuat bumbu kuning. Mereping ulang bumbu kuning, memberi lapel harga, mendisplay bumbu kuning, setelah itu clear up. Produce. Produce yaitu aneka buah segar dan sayur-sayuran segar. Buah-buahan yang ada di sini bermacam-macam mulai dari buah lokal sampai luar negeri atau buah implor. Begitupun dengan sayurannya. Buah dan sayuran juga didisplay dengan rapi berdasarkan jenis agar memudahkan customer dalam memilih barang yang diinginkan buah atau sayur yang sudah tidak layak dijual biasanya di pihanol. Itu produk dari produce yaitu salat buah, rujak buah, buah potong, dan juice. Tapi gambarnya tidak ada. Kegiatan di produce. Yang pertama menata sayur, kedua memilih buah dan sayur yang jelek, ketiga mereping ulang anggur dan kelengkeng, keempat mereping buah potong, kelima membuat salat buah, keenam membuat buah potong, yang ketujuh membuat jus buah, mereping ulang sayur, contohnya water, paprika, kol putih, sawi putih, letus, dan lain-lain. Bagri adalah bagian dari pastri yang bertanggung sebab dalam pembuatan jenis, kit, atau perusahaan lain. Buat dengan cara di oven, pembuatan bakery sendiri biasanya dibuatkan untuk beberapa fungsi atau kebutuhan tertentu. Sementara salah untuk membuat hidangan sarapan pagi yang simple, dua, untuk membuat produk yang bisa dijual, juga membuat hidangan khusus yang dibuatkan oleh tamu seperti ulang tahun, kebaran, 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 gambar, kebaran dibuat, eksparat, 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 di produk juga mengotek pesisah kemarin, juga memulai pesisah kemarin, juga memulai pesisah kemarin, untuk dibuat di depan dan atrium, 5, memulai pes roti, 6, memulai roti tawar, seperti tan keliru. Ini contoh produk dari BG, kita kue lava, kita pesteri. Dan di bakery juga terdapat kitchen anti-sema, dalam perhatian kecil yang digunakan untuk mengolah makanan, misalnya seperti oven, toyang, timbangan, spiral mixer, mesin pemotong roti tawar, lemari proofing, mesin penggiling daging, heat clear, pisau, timbangan, kompor, wajan, bol, timbangan, pisau, blender, cutting pot. Terus terdapat juga dua teknik dry heat cooking. Yang pertama, freeing adalah teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak banyak sehingga bahan makanan benar-benar rendah minyak. Dua, baking, teknik dalam pengolahan makanan menggunakan oven kompor atau oven listrik untuk mematangkan masakan tertentu tanpa menggunakan minyak atau air sebagai medium pindah panas. Terus kelebihan yang ada di sana, pertama mendapat banyak teman, mengenal orang baru, menambah pengalaman, menambah ilmu, mendapat uang makan berat bulan, bisa berjalan di masyarakat, bisa melakukan senam setiap hari, briefing dan disiplin. Terus kekurangan yang ada di sana. Terus kekurangan yang ada di sana, karyawannya, anaknya sendiri. Lalu, gue tidak mendapat penguangan dua bulan, ketiga kantinya mahal. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. karyawannya enak sendiri itu biasanya karyawannya mengasih tugas buat orang training tapi dia itu malah dia enggak ngelanjutin kerjaannya terus kalau udah selesai kerjaannya dia enggak mau beresin tuh alat gitu nanti kan udah saya terus minta tolong dibuat ke atas gitu buka atrium tapi malah nyuruh teman yang lain-lain Hai apa enek hancornya ya ada cuman kan enggak 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 gas itu lobo super fashion sesudah iya Hai sebelumnya itu uang makan sehari sepuluh ribu kan ada PKR baru tahu bu itu banyak terus di diri di apa ya gitu terima kasih buat teman-teman yang di Bermat Solo Square mana tepuk tangannya sebelum acara berakhir ada penyampaian dari ibu guru mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih semangat anak-anak semangat yang powernya dikeluarkan ya kalau Bu Asi bilang selamat pagi 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 luar biasa yang keras gitu ya biar semangatnya semangat pagi gitu ya 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 anak-anak baiklah kita nanti akan ada evaluasi sedikit dari Bu Asi tapi sebelumnya kita yelial dulu ya sambil duduk nggak papa tapi powernya suaranya dikeluarkan dengan semangat ya ya jawab dengan keras ya dengan lantang dengan tepuk tangan ya ya siap siapa anak-anak kurang keras siapa anak-anak siap ya siapa kita siapa kita SMK 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 negeri empat SMK negeri empat action yuk ayo ayo guys yuk tepuk tangan untuk kita semua ya 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 terima kasih anak-anak hari ini kalian sudah melaksanakan presentasi yang luar biasa ya seminar PKL ya dari hasil PKL kalian kemudian kemudian untuk panitianya sudah sukses luar biasa tepuk tangan untuk panitia ya sudah berjuang demi kalian semua ya Mbak Najwa dan teman-temannya terima kasih banyak sudah mengawal acara ini dengan baik dan tadi acaranya adalah on time ya jam 8 kita sudah mulai tepuk tangan lagi untuk kita semua kalian hebat ya the best ya kemudian berikutnya ada beberapa evaluasi ya yang pertama yang pertama tadi pelaksanaan awal-awal kayaknya kurang semangat ya ada bu kepala sekolah kalian kayak apa namanya belum sarapan semua ya jangan kelihatan kalau belum sarapan semua ya pokoknya kalau dalam event seperti ini kalian semangat ya biar nanti ada powernya seperti itu yang pertama kemudian yang berikutnya tak lupa buah sih ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah bekerja keras untuk memaparkan hasil dari PKL ya di PKL adalah kawah candera di muka kalian iya apa enggak iya iya apa enggak ya kalian menemukan hal baru apa tidak ya apa antara lainnya apa apa antara lainnya apa yang bisa jawab perubahan sikap perubahan penampilan dan yang perlu kalian perhatikan adalah tetap ya jujur tanggung jawab dan disiplin itu nanti kesuksesan kalian attitude kalian harus dijaga ya ini evaluasi yang pertama laksanakan PKL ini seminar ini berjalan dengan baik ya kemudian yang kedua materi anak-anak ya materi kalian kan sudah di PKL itu sudah gemblengan kawah candera di muka tiap hari melakukan hal yang seperti itu ya kalau mempresentasikan itu untuk yang berikutnya ya sepertinya kalian kurang menguasai materi padahal kalian itu sudah menguasai ya apa enggak ya ya jangan terpanjang pada slide ya kalian sudah ngelirik sedikit oh ya kalau sudah menguasai materi berarti ngomongnya pena jangan seperti ngomong sendiri kan kita ada audien banyak sekali ada bu guru ada teman-temanmu ada pak guru ya ini ya jadi yang perlu kalian perhatikan adalah materi materi tolong dikuasai ya gambaran misalkan sejarah dari perusahaan ya sejarah dari Dudi misalkan kalian membaca sekilas kan bisa nanti pada saat memaparkannya kalian tidak terlek seperti seperti ini terus nah tadi Pak Bagus juga sudah memberikan contoh oh ya misalkan ya misalkan apa namanya alilah hotel adalah seperti ini kamu tidak usah terlek dengan kalimatmu sendiri lebih enak gitu bisa dimengerti ya besok ya siap lebih baik siap kemudian berikutnya untuk pembahasan pembahasan yang materinya ya itu ada yang sangat penting tetapi banyak yang terlupakan yaitu yang pertama adalah permasalahan yang kalian hadapi pada saat melakukan pekerjaan di sana ya yang spesifik misalkan pada saat produk dan lain sebagainya seandainya kalian menemui kegagalan ataupun apa namanya ya kurang berhasil dengan baik ya itu solusinya apa seperti itu ya jadi mohon nanti bisa ditambahkan meskipun nanti dilaporan PKL nya sudah jadi sudah dicetak tapi kalau misalkan ada kendala yang seperti itu ya itu nanti penanggulannya bagaimana solusinya seperti apa seperti itu ya anak-anak ya bisa dipahami ya bisa bisa dipahami wispada ngantuk ya mesti nih ya kan nah nah kemudian berikutnya ya untuk nanti setelah PKL ada gelar karya yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Agustus ya itu nanti kalian sudah dimohon untuk segera memberikan apa ya daftar belanja ya biar nanti direkap oleh tugasnya yaitu untuk apa namanya gelar karya nanti ada koordinasi lagi dan ada pembentukan panitia dan harus lebih baik lagi gitu ya ya gitu aja anak-anak ada pertanyaan mungkin dari Bu Fero Bueni ada tambahan ya nanti akan ditambah oleh Bu Fero dan Bueni tapi Bu Asih sangat berterima kasih ya sangat berterima kasih memberi apresiasi yang setinggi-tingginya pada panitia tepuk tangan sekali lagi untuk panitia ya mereka berkorban semuanya dan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk kalian semua ya demikian apabila ada salah-salah kata dari Bu Asih dan dari kami pembimbing ya sebagai pembimbing Bapak Ibu Guru ada kesalahannya mohon dimaafkan dan apabila ya ternyata tidak sempat menengok sekian kali ya itu karena ada kesibukan dari sekolah yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu sepenting kalian bisa aktif untuk berkomunikasi demikian dan semoga sehat semuanya selalu bahagia dan besok kita ketemu lagi dengan semangat yang baru ya besok kalau yelial semangat yang baru ya seperti itu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Guru lain Bu Fero atau tidak terima kasih ada sedikit informasi buat Panetia sama Panetia yang besok gelar karya jangan pulang dulu karena ada informasi dari Bu Asih ya oke terus ngantuk bu kok kok itu bu Panetia yang ngantuk Bu oke karena udah sampai acara yang terakhir sebelum bubar kita doa dulu doanya akan dipimpin oleh Mbak Melina iya untuk mengakhiri acara pada siang hari ini lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa berdoa selesai terima kasih kami selaku Panetia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat para Panetia buat teman-teman juga ibu guru teman-teman juga terus ibu kepala sekolah yang telah hadir tolong titipkan salam ya Bu mohon maaf bila ada salah kata oh iya jangan lupa eh jangan lupa meninggalkan sampah jangan meninggalkan sampah jangan meninggalkan sampah sampahnya dibuang sendiri-sendiri ya sampahnya dibuang sendiri-sendiri nanti kalau masih ada sampah tak panggil Pan resek-resek oke terima kasih sampai jumpa besok lagi bye-bye hati-hati ya hati-hati silahkan pulang dengan hati-hati keluarnya satu-satu jangan tahu gincuku tahu enggak siap satu-satu aja gerudukan mulia ayo ayo yang diresii yang diresii yang diresii yang diresii yali yang ke sepsi adelante sampe nyet mole ayo ayo tod Killill selamat menikmati